Pendekar pedang dari Butong jelit 14. Bertemu musuh di tengah jalan. Timbul curiga melihat bayangan di telaga Beku. Setelah berjalan selama beberapa hari, Lan Suileng merasakan kalau udara makin lama semakin dingin, padahal dari Toan Hun Kok menuju gunung Butong seharusnya dari arah utara menuju selatan, sedang saat itu adalah peralihan musim semi ke musim panas, sepatutnya bila suhu udara makin hari makin bertambah hangat. Hari itu kereta mereka berjalan di tengah sebuah tanah datar yang sangat luas, Lan Suileng merasa makin dipikir keadaan semakin tidak beres, sementara dia masih ragu dan penuh kesangsian tiba-tiba terlihat ada dua orang penunggang kuda berjalan melalui samping kereptanya. Usia kedua orang itu tidak terlalu tua, lebih kurang berusia 20 tahunan, salah seorang di antaranya berdandan sebagai seorang pelajar. Kelihatannya keadaan hati orang berdandan sastrawan itu sedang sangat gembira, sepanjang perjalanan dia seringkali bergurau, hanya saja Lan Suileng tidak terlalu menaruh perhatian apa saja yang sedang mereka bicarakan. Pada saat itulah terdengar sastrawan itu bersenandung dari atas pelana kudanya, beraneka ragam tumbuhan obat menghiasi halaman depan, bunga teratai tampak suci di atas kolam, hanya bunga botan indah menawan, di saat mekar mengdutarkan kota raja. Kemudian ujarnya, besok kita sudah akan tiba di kota Lokyang, tampaknya kedatangan kita saat ini tepat saat bunga botan di kebon Kim Kok Wan sedang mekar. Rekannya segera menyahut sambil tertawa, Keindahan Bunga Botan di kota Lokyang memang tiada keduanya di kolong langit, justru karena aku tahu kalau kak sangat mengemari bunga botan, maka sengaja mengundangmu untuk berkunjung ke sana. Hanya saja aku merasa tujuan kedatanganmu kali ini bukan cuma ingin menikmati keindahan bunga di kebun, tapi sudah tertarik oleh kecantikan si bunga botan hitam yang sudah tersohor di kolong langit. Kedua ekor kuda itu berlari sangat cepat, hanya terdengar sastrawan itu berseru, dasar romonganmu tidak benar. Tanda petik. Kata selanjutnya tidak sempat lagi terdengar jelas. Lokyang merupakan ibu kota di masa lampau, ketika zaman dinasti Chiu, kota itu disebut Tong Tok, kemudian pada zaman Ken Kok baru berubah menjadi Lokyang. Sejak dinasti Chiu Takluk, dinasti Han, Gui, Qing, Sui, Tong, Liang, Tong Akhir dan Song Utara hampir semuanya pernah menggunakan kota itu sebagai kota raja. Lan Suileng tidak tahu manusia macam apakah si bunga botan hitam itu, namun dia tahu dengan jelas kota Lokyang berada di mana. Ternyata setelah menempuh perjalanan selama 4, 5 hari, mereka telah memasuki wilayah Holam. Itu berarti mereka hanya bergeser dari wilayah Tenggara menuju ke arah barat laut. Dalam kagetnya Lan Suileng segera menghardik, hentikan kereta. Pengtoaso seolah tidak mendengar, kereta kuda dilarikan makin cepat. Adiku, Hang Si Hu berbisik sambil menekan bahwa Lan Suileng tidak usah gelisah, berbicaralah secara baik-baik. Mengapa kalian membohongiku tidak? Masih mengatakan tidak? Bukankah kalian berjanji akan menghantarku balik ke Butong? Mengapa kalian ingkar janji? Bukan kami sedang membohongimu, Sobon Syociayang. Meminta kau untuk kembali ke lembah Pek Hoa Kok. Tidak terlukiskan rasa gusarlan Suileng, serunya sambil melotot besar, bukankah sejak awal sudah kukatakan, aku tidak akan kembali ke lembah Pek Hoa Kok. Kok Chu menyuruh kalian menghantarku kembali ke Gunung Butong, bukankah kau pun telah menyatakan kesanggupan. Hang Si Hu tertawa. Nona Seabun adalah majikan muda kami, sedang Kok Chu tidak lebih hanya pemimpin kelompok kami. Perintah majikan tentu lebih berbobot daripada perintah pemimpin kelompok, oleh karena itu terpaksa kami hanya mengikuti perintah Nona Seabun. Kurang ajar umpat Lansuileng gusar, cepat hentikan kereta dan bebaskan aku. Pengtoaso dipaksa untuk menghentikan keretanya, hanya saja bukan Lansuileng yang memaksanya untuk berhenti. Yang memaksanya mau tidak mau harus menghentikan larinya kereta adalah lima orang penunggang kuda yang datang dari depannya, salah seorang di antara kelima penunggang itu, seseorang yang mengerudungi wajahnya dengan kain hitam menghadang jalan lewatnya, GB-12. Sambil melompat turun dari kereta pengtoaso maju menghampiri orang itu, tegurnya dengan suara yang nyaring bagaikan gemberngan bobrok, kalian adalah sobat-sobat dari aliran mana. Lelaki yang menjadi pemimpin itu tertawa. Dasar manusia aneh yang laki bukan perempuan pun bukan, siapa kesudian bersahabat dengan mu ejeknya. Ternyata dia sudah mengetahui asal-usul dari pengtoaso. Dasar bajingan cilik tidak punya metu bentak pengtoaso semakin gusar, tahukah kalian siapa kami? Perduli amat siapa kalian, yang jelas kami akan borong semuanya. Istilah borong adalah istilah rahasia yang berlaku di kalangan hekto, maksudnya mereka menghendaki orangnya juga menghendaki harta kekayaannya. Penyamun yang berada di sampingnya segera menyelas sambil tertawa, to aku, perkataanmu sedikit kurang benar. Bagian mana yang tidak benar? Perempuan genit yang ada di dalam kereta mah masih mencocoki seleraku, sedang si jelek ini. Hahaha, biar kau hadiahkan kepada ku pun belum tentu aku mau. Biarpun pengtoaso menyamar sebagai seorang kusir kereta, dalam kalangan hektu dia merupakan seorang tokoh yang cukup berbobot, selama ini dia sudah terbiasa malang melintang menuruti suara hati sendiri. Pepatah kuno mengatakan, merusak mulut orang pantang merusak mulut cawan. Orang itu telah menggunakan kejelekan wajahnya sebagai bahan olok-olokan, sudah pasti pengtoaso tidak sanggup menahan emosinya lagi. Bocah keparat umpatnya, kulihatkah sudah bosan hidup? Sambil mengayunkan cambuk kudanya diahajar kuda tunggangan orang itu. Cambuk kuda itu merupakan cambuk rotan ular yang terbuat dari serat besi baja, dibalik kelembutannya terkandung ketajaman yang luar biasa, bahkan bentuknya jauh lebih panjang daripada cambuk biasa. Begitu cambuk itu menghajar kaki depan kuda tunggangan itu, kontan saja seng kuda meringkik panjang sambil mengangkat tinggi kedua kaki depannya. Sambil tertawa terbahak-bahak kembali orang itu mengejek, ngacobe lo tidak karuan, hei manusia jelek, rupanya kah sudah eh dan karena mikirin lelaki. Walaupun masih sempat mengejek, namun mau tidak mau dia harus melompat turun juga dari punggung kudanya. Dengan jurus hui hang saw liu, pusingan angin menyapu pohon liu, pengto aso segera membelit pinggang orang itu sambil menghardik, aku menginginkan nyawamu. Buru-buru orang itu mengayunkan goloknya untuk menahan lilitan cambuk rotan ular. Buat apa saling menarik saling membetot, memangkah sangka kalau ingin mendapatkannya lantas kau segera memperolehnya seru orang itu sambil tertawa. Lepaskan golokmu dengan tenaganya yang besar dan kuat pengto aso membentak nyaring. Siapa tahu biarpun orang itu berbadan kurus kecil, namun sepasang kakinya seolah terpantek mati di atas tanah, pengto aso sama sekali tidak mampu menggoyahkan tubuhnya. Dengan perasaan terkesiap pengto aso berpikir, ternyata tenaga dalam yang dimiliki bangsat ini masih jauh lebih tangguh ketimbang aku. Cepat cambuk ularnya disentak ke belakang kemudian dengan jurus hui hang sauliu, lagi-lagi dia babar tubuh bagian bawah orang itu. Lepaskan cambukmu tiba-tiba orang itu membentak keras. Goloknya secepat kilat membabat cambuk ular yang sedang menyambar tiba. Dalam keadaan begini, seandainya pengto aso tidak melepaskan cambuknya, miscaya jari tangannya akan terpapas kutung. Pengto aso cukup telengas, sambil melepaskan cambuknya dengan dua jari tangannya dia tusuk sepasang metu orang itu. Ternyata dia mempertaruhkan tubuhnya terkena bacokan dengan niat membuat buta orang itu lebih dahulu. Nenek jelek, buah samat kau bentak orang itu, sambil membuang goloknya dia tangkis tusukan lawan dengan telapah kanannya melintang ke atas. Krak dua jari tangan pengto aso seketika terhajar hingga patah tulangnya. Dalam keadaan begini, pengto aso sama sekali tidak mengeluh kesakitan ataupun menghernyitkan alis matanya, telapak tangan kiri segera dibacokan ke ubun-ubun lawan. Sambil tertawa dingin orang itu mengejek, hanya kerbau gila yang mengandalkan tenaga. Telapak tangannya segera disodok ke depan, seketika itu juga pengto aso roboh terjengkang ke tanah sambil muntahkan darah segar. Perlu diketahui, biarpun pengto aso memiliki tenaga alam yang luar biasa, dia masih kalah jauh bila dibandingkan dengan orang yang pernah berlatih tenaga dalam. Ketika orang itu meminjam tenaganya untuk kemudian mengirim balik pukulan itu ke arahnya, seketika itu juga pengto aso terhajar telak hingga menderita luka parah. Belum puas dengan tindakannya, sambil mendingus kembali orang itu berseru, perempuan busuk, kau ingin membuat cacat mataku? HMM, baik, akanku suruh kau rasakan dulu bagaimana rasanya bila kehilangan kedua mata. Dia ambilnya kembali golok dari atas tanah kemudian siap ditusukan ke arah mata pengto aso. Pada saat itulah buru-buru heng sihu berteriak keras, tunggu sebentar. Sambil melompat turun dari kereta, dia maju menghampiri sambil ujarnya lagi, air bah menenggelamkan kubil Raja Naga, jangan sampai merusak hubungan dari orang kalangan sendiri. Kalangan sendiri? Kau punya hubungan gelap dengan anggota kami yang mana? EJ, orang itu sambil tertawa dingin. Sambil menahan gejolak emosinya ujar Hang Sihu, harap to aku jangan menggoda, tentunya kalian pernah mendengar nama Liu Kiseng, Liu Kitu Ocu kami bukan? Aku adalah salah seorang Hiocu di bawah pimpinan Liu Kitu Ocu. Lelaki yang menjadi pemimpin rombongan itu segera tampil ke depan dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, nama besar Liu Kiseng tidak bakalan membuat kami ketakutan. Betul, kami pun tahu kalau dia adalah tokoh yang ingin merajai rimba persilatan, tapi sayang kemampuannya tidak becus, untuk menghadapi Hang Siang yang sudah terkurung dalam Toan Hun Kok saja tidak mampu, huuh, kalau sekarang Maseng Harimau sudah berubah jadi seekor kucing penyakitan. Hang Sihu terkesiap, pikirnya, cepat amat kabar berita yang diketahui orang-orang ini cepat dia berseru, aku rasa kalian hanya tahu satu tidak tahu keduanya. Tidak menunggu dia menyesalkan perkataannya, pentolan bandit itu telah menukas sambil tertawa, aku tidak ambil terduli satu atau dua, aku hanya tahu Liu Kitu Ocu kalian itu kini sudah menjadi buddha tanah liat yang menyeberangi sungai, melindungi diri sendiri pun sudah tidak mampu. Hanya saja, bila kau telah menjadi anggota kami, mungkin urusan masih bisa dirundingkan lagi. Seorang rekannya segera menimpali, kami adalah lima orang saudara angkat, empat orang telah beristri dan tinggal seorang yang belum berkeluarga. Hang Hiocu, aku dengar suamimu sudah mati. Kami orang persilatan mah tidak pernah pantang memperistri janda, asal kau bersedia menjadi inso angkat kami, itu berarti kita semua sudah menjadi orang sendiri. Selesai bicara kembali dia tertawa terbahak-bahak. Hang Si Hu mana tahan menghadapi ejekan dan penghinaan. Semacam itu, kontan dia tertawa dingin. HMM, aku hanya ingin menyapa kalian menurut aturan yang berlaku di kalangan hitam. Memangkah sangka aku mudah dipermainkan dengan begitu saja? Aku toh bermaksud baik dengan mencari kran jodoh untukmu, siapa bilang sedang mempermainkan jengek orang itu sambil tertawa. Dasar lelaki busuk, mulut anjing memang tidak bakalan tumbuh gading bentak. Hang Si Hu, aku tidak bakalan takut meskipun kalian akan mengandalkan jumlah banyak, ayuh maju saja bersama-sama. Pentolan bandit itu mendengus, ujarnya dingin, kau sangka kami sedang bergurau. Saudara Suma, ayuh tampil ke depan. Begitu mendengar kata Suma, Hang Si Hu tampak melengat. Terlihat manusia berkerudung itu sudah melepaskan kain kerudungnya dan melangkah maju ke hadapannya. Hang Toa Shio Chia, masih mengenali aku sambil memandang dengan matu jalang lelaki itu menegur. Sementara itu Lan Sui Leng masih mendongkol karena Hang Si Hu telah membohonginya, dia berniat berpangku tangan saja membiarkan sesama kalangan hektu itu saling menggempur. Namun dari atas kereta dia dapat melihat suasana di tengah arena dengan sangat jelas, begitu melihat lelaki itu melepaskan kain kerudung hitamnya, hampir saja dia menjerit keras saking kagetnya. Ternyata paras muka orang itu dipenuhi bekas luka yang sangat rapat, lukanya seperti rel kereta api saja, malang melintang tidak beraturan, selama hidup belum pernah Lan Sui Leng saksikan paras muka manusia seburuk dan seseram ini. Suma Chow, Hang Si Hu segera menegur ketus, ternyata kau belum mampus, HMMM. Tidaknya Namasih punya muka untuk tampil kembali di hadapanku. Begal yang tadi menjadi makcomblang itu segera gelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, biarpun saudara suma tahu kalau kau telah kawin dengan orang, tapi dia masih menggunakan panggilan lama untuk menyebutmu sebagai Toa Syo Chia, ini menunjukkan kalau cintanya kepadamu tidak pernah terlupakan, tapi balasannya, kau malah mengumpatnya, mengutuknya, A-A-A-I, dasar perempuan busuk yang tidak punya perasaan. Hang Si Hu, kata lelaki jelek itu, ketika aku meminangmu dulu, seandainya kau menampik pun tidak menjadi masalah, kenapa kau melukai aku hingga berubah jadi begini rupa. HMMM, apa yang kederita sekarang merupakan hasil pemberianmu, biar tidak punya muka pun aku tetap akan menjumpaimu. Kalau dilihat tidak punya muka, lelaki itu benar-benar tidak punya kulit muka, karena kulit mukanya sudah tidak utuh lagi. Sikap Hang Si Hu masih tetap tenang seolah tidak terjadi apapun, katanya angkuh, huuh, manusia macam kau pun ingin meminang aku? Masih untung kalau tempoh hari aku tidak sampai menghabisi nyawamu, sekarang apa yang kau inginkan? Dengan satu gerakan cepat sumacau meloloskan pedangnya dari sarung, katanya dingin, tidak ingin berbuat apa-apa, aku hanya ingin membuat wajahmu mirip dengan apa yang kuderita. Hehehe, dulu, kau telah menghadiahkan 16 buah bekas bacokan di wajahku, sekarang pun aku ingin meninggalkan 16 bacokan luka di wajahmu, modal balik modal, tidak usah bayar bunganya. Sudah banyak tahun dia memendam rasa benci dan dendam, hawa amarah, kebencian dan dendam kesumat yang terpancar dari wajah lelaki jelek itu membuat Hang Si Hu bergidik tanpa sadar, bulu kuduknya pada berdiri, dia tidak berani saling bertatap muka dengan lawan. Tampak kulit muka yang penuh codat itu mengejang berulang kali, membuat tampangnya terlihat makin menakutkan dan menggidikan, sementara pedang yang berada dalam genggamannya berkilauan bagai lidah hular berbisa. Hang Si Hu berusaha keras menenangkan gejolak hatinya, sambil mundur dua langkah bentaknya, tunggu sebentar. Perempuan bajingan, apalagi yang hendakkah sampaikan teriak sumacau? Lelaki yang berhasil membuat pengtoasau terluka parah tadi segera ikut menimberung, sumaheng, jangan kelewat awal mengumpatnya, siapa tahu dia bersedia menjadi binimu. Kalau sekarang kau mengumpatnya sebagai perempuan bajingan, bukankah dirimu sendiri pun jadi ikut termeki? HMM. Biar dia berlutut dan menyembah, aku pun tidak bakalan aku akan menikahinya, sumpah sumacau penuh kebencian. Habis sudah kesabaran Hang Si Hu, tiba-tiba serunya dengan ada melengking, sedikit banyak liongbon pang masih punya nama dalam kalangan hitam, aku tidak ingin menganggap kalian sebagai manusia tengik kelas 3. Siapakah liongpang ju? Silahkan tampil untuk berbicara. Dari mana perempuan ini bisa mengetahui asal-usul kelompok manusia itu? Ternyata sewaktu dia berhasil melukai sumacau waktu itu, walaupun kejadian mana tidak sampai tersimpan dalam hatinya, namun ada orang yang pernah menyampaikan kabar mengenai sumacau. Dia mendapat tahu kalau semenjak 3 tahun berselang sumacau telah bergabung dengan perkumpulan liongbon pang. Oleh karena itulah setelah berhasil mengenali identitas sumacau, otomatis asal-usul keempat orang rekan yang diketahui pula dengan sangat jelas. Dalam perkumpulan liongbon pang terdapat seorang pangcu dan 3 orang hyocu, mereka berempat mengikat diri sebagai saudara dengan julukan liongbun supah, 4 manusia bengis dari pintu naga. Ketuanya bernama liongpatian, sementara ketiga orang hyocunya adalah intiantek, detianhao dan libun kiat. Semenjak sumacau menggabungkan diri, julukan mereka pun berubah menjadi liongbun gopah, 5 manusia bengis dari pintu naga. Pentolan bandit itu segera menyahut sambil tampil ke depan, katanya memperkenalkan diri, akulah liongpatian, apakah hang hyocu ada petunjuk? Berhubung hang sihu telah membongkar rahasia asal-usulnya, mau tidak mau liongpatian harus bersikap lebih sopan dan hormat terhadap lawannya. Baik buruk kita berasal dari aliran yang sama, ujar hang sihu, menurut aturan kalangan hitam, aku perlu bertanya dulu kepada liongpangcu, kedatanganmu kali ini dikarenakan masalah dinas ataukah karena urusan pribadi? Bagaimana kalau urusan dinas? Bagaimana pula kalau urusan pribadi? Bila kehadiran kalian dikarenakan menerima permintaan dari Hans yang untuk menghadapi diriku, ini berarti yang kita bicaralah adalah urusan dinas, jadi kita pun tidak perlu bertindak mengikuti peraturan. Liongpatian tidak mengakui pun tidak menyangkal, tanyanya lebih jauh, coba terangkan lagi, bagaimana jika lantaran urusan pribadi? Bila dikarenakan urusan pribadi, ini berarti urusan hari ini adalah masalah pribadiku dengan salah seorang hiocu dari perkumpulan kalian. Jadi peraturan mana yang harus dilaksanakan, aku rasa tidak perlu dijelaskan pun liongpangcu tentu lebih jelas ketimbang aku. Tapi, bila kalian tetap tidak mau mengikuti peraturan dunia persilatan pun tidak menjadi masalah, paling banter aku Hang Sihu harus mengorbankan selembar nyawaku, kalian boleh maju bersama-sama. Mendengar ucapan itu, Liongpatian segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, terus terang saja ku katakan, aku memang merasa tidak senang melihatlah Liong Kiseng si bocah keparat itu, tapi tidak bakalan sampai ku bekuk seorang hiocunya hanya dikarenakan ingin memberi hadiah untuk Toan Hun Kok Chu. Itu berarti urusan hari ini adalah masalah pribadi Selahang Sihu sambil menghembuskan napas lega. Lagi-lagi kau keliru besar, urusan kali ini adalah urusan dinas dan urusan pribadi, tapi bukan urusan dinas dan urusan pribadi seperti apa yang kau maksudkan. Apa maksud ucapanmu itu? Aku tidak perlu memberi hadiah untuk Hong Xiang, tapi anak buah Liong Kiseng yang bertemu aku, kecuali dia bersedia menyerah kepada kelompokku, kalau tidak aku tidak bakalan melepaskan dia dalam keadaan hidup. Bila mau menyerah, berarti dia harus mentaati semua perkataan dan perintahku. Bagus. Kalau begitu silahkan Liong Pang Chu turun tangan. Kenapa mesti terburu napsu? Aku toh belum selesai berbicara. Betul, persoalan ini adalah urusan pribadi Saudara Suma, namun tidak bisa dikatakan kalau 100% adalah urusan pribadinya, jangan lupa, dia bukanlah seorang anggota biasa dalam perkumpulan Liong Bon Pang, dia adalah saudara angkat kami. Bagus sekali seru Hang Si Hu semakin gusar, kalau memang Liong Bon Pang kalian tidak khawatir ditertawakan orang, silahkan maju bersama-sama. Lagi-lagi kau keliru besar, aku tidak ingin membunuhmu, hanya berharap keinginan Saudara Suma dapat terkabulkan. Jangan kau anggap saat ini mulutnya ketus, jika rasa mendongkolnya sudah terlampiaskan, semisal kau memohon lagi kepadanya, ku jamin dia pasti akan langsung mengawini dirimu. Tapi jika kau tidak menurut, terpaksa to aku yang menjadi makcomlang itu akan menggunakan care, tirani untuk memaksakan kehendaknya. Kontan saja Hang Si Hu mengernyitkan alis matanya rapat-rapat, bentaknya, aku menghormati dirimu sebagai ketua satu perkumpulan, karenanya mengajak kau untuk membicarakan peraturan dunia persilatan. Siapa sangka kalian semua sama-sama satu kualitas, sampah busuk, HMMM. Biar aku hanya seorang wanita, aku lebih rela kehilangan nyawa daripada harus taklu kepada kalian semua. Sudah, tidak usah banyak mulut lagi, ayuh maju saja bersama-sama. Sebetulnya Lansuileng benci sekali dengan perempuan ini, tapi sehabis mendengar perkataannya itu, tanpa terasa timbul juga rasa hormatnya, dia berpikir, meskipun sepak terjangnya telengas dan kejam, namun ucapannya yang gagah perkasa, pantang takut, pantang menyerah, jauh mengungguli kaum lelaki. Sementara itu terdengar sumacau telah berseru dengan ada lantang, maksud baik to aku biarku terima dalam hati, yang kuinginkan sekarang hanya membuat perempuan jadah ini berubah seperti tampang wajahku. Sambil berkata dia langsung melancarkan sebuah tusukan ke depan. Senjata yang digunakan Hang Sihu adalah sepasang golok 1-2 yang satu panjang satu pendek. Golok panjang digunakan untuk melindungi tubuh sedang golok pendek dipakai untuk menyerang musuh, jurus serangan yang digunakan hampir semuanya kejam, ganas dan telengas. Tapi setelah bertarung berapa gebrakan, diam-diam perempuan itu mulai merasa terkesiap, pikirnya, sungguh tidak disangka ilmu silat bajingan ini sudah jauh lebih maju daripada kemampuannya di masa lampau, aku tidak boleh kelewat pandang enteng dirinya. Di tengah pertarungan sengit akhirnya sumacau berhasil menemukan kesempatan, cepat pedangnya diputar lalu menyapu ke pinggang lawan. Dalam babatan kali ini dia sertakan tenaga sebesar 10 bagian, kedasyatannya benar-benar mirip sapuan angin. Puyuh dan sambaran geledek. Siapa tahu Hang Sihu memang sengaja membuka titik kelemahan untuknya, di saat yang amat singkat itulah golok panjang dan golok pendeknya serentak melancarkan serangan pula, begitu benturan nyaring bergema, pedang di tangan sumacau seketika terpapas kutung jadi dua. Ternyata walaupun tenaga dalamnya tidak bisa mengungguli pihak lawan, namun caranya menggunakan waktu sangat tepat hingga tidak sulit baginya untuk mematahkan senjata lawan. Pepatah Kuno mengatakan, semakin keras semakin gampang patah. Walaupun sumacau telah mendapat petunjuk dari Liong Patian, namun Kero menggunakan tenaga yang kurang tepat menyebabkan pihak lawan justru memanfaatkan kesempatan itu. Hanya saja sistem menggunakan teknik mengatasi kekuatan harus digunakan tepat waktu, sedikit saja salah perhitungan sudah pasti usaha semacam ini akan mengalami kegagalan, itulah sebabnya ketika menggunakan jurus tersebut. Boleh dibilang Hang Sihu telah melakukannya dengan menyerempet bahaya. Di dalam pelajaran ilmu silat Partai Butong terdapat juga Kero meminjam tenaga untuk melawan tenaga, dengan pengetahuan yang dimiliki Lan Suileng saat ini, dia pun segera berpikir, tentu saja kemampuan kungfu yang dilakukan Hang Sihu kali ini tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan kungfu perguruan sendiri, namun kalau hanya berbicara terbatas masalah penggunakan teknik, aku rasa banyak sekali anak murid para supek, susok dari angkatan put yang belum mampu menandingi kehebatan perempuan ini. Tapi dengan cepat dia harus bermandikan peluh dingin karena menguatirkan keselamatan Hang Sihu. Rupanya si pentolan bandit Liong Patian telah ikut turun tangan. Begitu seorang jagoan tulen turun tangan, orang akan segera mengetahui kehebatannya, Liong Patian tidak menggunakan. Senjata tajam, dia hanya mengandalkan sepasang kepalan kosong, tapi begitu turun tangan, posisi Hang Sihu langsung terkurung dan mati kutu. Dia sama sekali tidak ambil peduli ketika golok pendek Hang Sihu mengancam tenggorokannya, dengan membalikan telapak tangannya dia justru bermaksud merebut senjata andalanya itu. Belum lagi urat Nadih Hang Sihu kena dicengkeram, dia sudah merasakan kesakitan yang luar biasa, tidak ampun sepasang goloknya segera berhasil direbut musuh. Sambil tertawa terbahak-bahak ujar Liong Patian, hahaha. Saudara suma, sekarang ku serahkan perempuan itu kepadamu. Aku telah membantumu mencabut gigi taring harimau betina ini, kau suka berbuat apa lakukan saja sekehendak hatimu. Dengan hilangnya sepasang golok, keadaan Hang Sihu benar-benar ibarat harimau yang kehilangan gigi taring, bahkan kekuatan tubuh yang dimiliki pun sudah terkuras habis sewaktu dipakai untuk melawan Liong Patian, hal ini membuat keadaannya bukan saja mirip harimau tanpa taring, bahkan tidak jauh berbeda dengan seekor macan yang sedang sakit parah. Dengan gemas dan keji sumacau mengayunkan cambuknya berulang kali, setiap ayunan cambuknya segera meninggalkan sebuah luka memanjang yang mengucurkan darah segar. Dalam sekejap mata, pakaian yang dikenakan Hang Sihu sudah tercabik-cabik dan beterbangan bagaikan kupu-kupu, kini seluruh punggungnya sudah berada dalam keadaan bugil. Lama-kelamaan tidak tega juga Lan Suileng setelah menyaksikan kejadian ini, namun dia pun merasa bahwa kesalahan pertama memang berada di pihak Hang Sihu, hingga dia memang sepantasnya memperoleh ganjaran hukuman seperti ini. Kedua belah pihak sama-sama bukan orang baik, buat apa aku mesti mencampuri urusan mereka demikian dia berpikir. Cepat gadis itu membalikan tubuh dan tidak memperhatikan keadaan mereka lagi. Tidak lama kemudian seluruh tubuh Hang Sihu sudah penuh dengan luka-luka berdarah, namun perempuan itu sama sekali tidak mengaduh, mengeluh pun tidak, tubuhnya terguling-guling sampai ke tepi kereta kuda, namun dia masih berusaha untuk merangkak naik ke atas kereta. Sambil tertawa dingin jengek sumacau, hehehe, kau sangka dengan merangkak naik ke atas kereta lantas sanggup melarikan diri. Ta'ar, ta'ar. Dua ayunan cambuk membuat kaki kedua ekor. Kuda penarik kereta tersambar hingga pincang, kereta pun seketika teronggok roboh ke samping. Berada dalam keadaan begini, terpaksa Lanswileng harus menyingkap tirai kereta sambil melompat keluar. Mula-mula sumacau nampak agak tertegun, menyusul kemudian serunya sambil tertawa tergelak, Hahaha, ternyata di atas kereta masih ada seorang budak cilik yang amat cantik. Kau telah melampiaskan semua rasa benci dan dendamu, sekarang ampunilah jiwanya Pintalan Swileng. Mengampuni dia? Enak benar, memang disangka segampang itu jengek sumacau sambil tertawa licik, Hehehe, aku ingin bertanya, apa hubunganmu dengan dia? Adik angkatnya atau anak jadahnya? Buat apa kau mintakan ampun baginya? Sampai sebesar ini belum pernah Lanswileng mendengar ucapan sekasar dan sekotor itu, hatinya jadi sangat mendongkol, serunya, aku bukan sedang mintakan ampun baginya, aku hanya merasa sangat terganggu dengan ulahmu yang kelewatan batas, letakkan kembali cambukmu. Sumacau tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lucu, sungguh amat lucu, jengeknya, budak ingusan macam kau pun ingin memberi pelajaran kepadaku, HMM. Rupanya kau pun ingin mencicipi bagaimana rasanya dicambuk kau ingin mencambuku? Aku khawatir tidak segampang yang kau bayangkan, dengus Lanswileng sambil tertawa dingin, kalau tidak percaya, coba saja. Sumacau bertempera mentinggi, selain itu dia pun kasar dan berangasan, habis sudah kesabarannya setelah mendengar ucapan itu, seret sebuah ayunan cambuk langsung dilontarkan sambil bentaknya, bagus, akan ku suruh kau cicipi bagaimana rasanya disambar cambuk kulit. Belum habis dia bicara, mendadak terlihat cahaya tajam berkelebat bagai sambaran petir, menyusul kemudian terdengar serentetan suara letupan seperti jagung berondong yang sudah matang dan meletup. Dalam sekejap metu cambuk rotan ulari yang berada dalam genggaman sumacau telah putus menjadi berkeping-keping, yang tersisa pun hanya sepotongan kecil saja. Hahaha ilmu pedang bagus, ilmu pedang hebat, puji leong. Patian sambil tertawa terbahak-bahak, nona cilik, apakah kau berasal dari Butongpei? Kau tidak usah peduli aku berasal dari perguruan mana, kalau kau tidak puas karena aku telah melukai anak buahmu, ayo maju saja. HMM Membunuh ayam buat apa harus menggunakan golok penjagal kebau, selain tiantek tiba-tiba, nona cilik, biar aku saja yang melayanimu. Dia adalah loji atau orang kedua di dalam leong bun supah, kepandayan silatnya masih sedikit di bawah leong patian, orang inilah yang tadi menghajar pengto aso hingga terluka parah. Waktu itu pengto aso sudah mulai memperoleh kesadarannya kendati pun belum sadar 100%, sambil berbaring di atas tanah teriaknya dengan suara parau, Hang Hyo Chu, kau harus balaskan dendam bagiku. Dia mana tahu kalau Hang Hyo Chu-nya saat itu sudah tergelepar. Pula di tanah dengan sekujur tubuh penuh luka. Kembali Lan Sui Leng berpikir, tengto aso memang orang yang memuakan, tapi orang ini jauh lebih menyebalkan, sekalipun aku tidak bisa membalaskan dendam baginya, paling tidak harus ku beri hukuman yang setimpal untuk bajingan tengik ini. Sementara itu Intiantek sudah melangkah maju sambil berkata dingin, buat seorang lelaki rimba persilatan, kehilangan batok kepala ibarat muncul di sulan. Kalau kemampuannya hebat akan mampu membunuh orang lain, kalau kemampuannya tidak becus paling dibunuh orang. Nona Cilik, kalau memang merasa punya kemampuan, ayuh bunuh saja aku. Aku tidak ingin membunuhmu, bukankah kau senang menusuk mati orang hingga buta? Baiklah, aku pun akan membuat cacat papan namamu. Bagi orang persilatan, istilah papan nama berarti sepasang mata. Bukannya Gusarintiantek malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, nona Cilik, kau ingin membuat cacat papan. Namaku? Hehehe, yang ku ketahui selama ini, dalam partai butong terdapat busi tojin yang sangat lihai ilmu pedangnya, tampaknya aku benar-benar punya metu, tidak kenal Tyson. Kalau hanya untuk membuat cacat papan namamu, tidak perlu dia orang tua musti repot-repot turun tangan sendiri. Bagus, kalau begitu dipersilahkan untuk mencobanya. Senjata yang digunakan adalah sepasang senjata kaitan Hau-Tau-Kau, sambil memutar sepasang senjatanya segera dialancarkan serangan ke arah gadis itu. Dengan jurus Giyokli T.O.U.S.O., gadis remaja melempar jarum, Lansuileng melancarkan serangan balasan. Bagus bentak intiantek keras. Kaitan sebelah kiri menekan ke bawah sementara kaitan di sebelah kanan mengait ke atas. Tusukan pedang Lansuileng seketika tertangkis hingga miring ke samping, coba dia tidak berubah jurus dengan cepat, hampir saja pedangnya terkena teknik mengiring hingga terlepas dari cekalan. Ternyata di antara sekian banyak senjata tajam, senjata kaitan Hau-Tau-Kau memiliki sifat untuk mengendalikan keganasan golok dan pedang. Lansuileng sebagai anak kemarin sore yang belum lama terjun ke dalam dunia persilatan, mana mungkin dia memahami akan hal itu? Tidak heran kalau begitu bertarung, dalam hal senjata tajam dia sudah menguntungkan pihak musuhnya. Berhasil dengan serangan pertama, Intiantek segera menet terlebih jauh, sepasang kaitannya segera mengembangkan teknik menggunting, mengikat, menelan, memuntahkan, menggaed, mengunci, mencabut, membuyar. Ibarat dua ekor ular berwarna perak, dia menempel terus di sekitar cahaya pedang Lansuileng. Biarpun ilmu pedang Lian Huan Toh Beng Kiam Hoat yang dikembangkan gadis itu cepat bagai sambaran kilat, namun begitu dikendalikan sepasang kaitan lawan, lambat lawan permainannya semakin tidak mampu berkembang, jurus pedang pun makin lama semakin melambat. Sementara Intiantek merasa bangga dengan keberhasilannya, tiba-tiba Lansuileng mengubah permainan pedangnya, perlahan-lahan dia membentuk satu lingkaran busur, bukan saja sepasang senjata kaitan Intiantek tidak mampu mengunci ujung pedangnya, sebaliknya tanpa disadari senjata kaitannya mengikuti gerakan pedang lawan dan turut berputar satu lingkaran. Rupanya ilmu pedang yang dikembangkan Lansuileng dari sifat keras berubah menjadi sifat lembek, kini dia menggunakan ilmu pedang Tai Ketiam Hoat. Hanya sayang kematangan Lansuileng belum mencapai pada puncaknya, dia masih jauh dari kondisi mengerahkan tenaga sesuai. Dengan kehendak, perubahan hanya bisa dia lakukan perlahan-lahan, coba kalau bukan begitu, niscaya senjata kaitan Intiantek sudah patah sejak tadi, bahkan lawan pun sudah menderita luka parah. Intiantek segera menggetarkan sepasang senjata kaitannya, baru saja lolos dari kurungan gadis itu, tiba-tiba dia menyaksikan Lansuileng telah melambung ke tengah udara. Lo Ji, hati-hati Liyong Patian segera berteriak memperingatkan. Belum habis teriakan itu, Lansuileng dengan jurus peahok. Liang Chi telah membabat turun ke bawah. Sekalipun ilmu pedang Tai Ketiam Hoat yang diakininya belum mencapai kematangan, namun sudah berulang kali dan menyaksikan perubahan yang berbeda dari Tong Hong Liang, Bowet Yeu serta adiknya ketika menggunakan jurus serangan itu, boleh dibilang jurus ini merupakan jurus yang paling disukai, biar masih selisih jauh bila dibandingkan adiknya, namun sudah cukup membuat Intiantek tidak sanggup menahan diri. Dalam waktu singkat Intiantek merasakan cahaya pedang berkilauan di depan mata, begitu dekatnya sambaran itu hingga kelopak matanya dapat merasakan desingan hawa dingin dari mata pedang. Dalam terkejut bercampur ngerinya, dia sangka Lansuileng benar-benar hendak menusuk sepasang matanya, tanpa sadar dia pejamkan matanya rapat-rapat. Tidak terasa sakit, tidak terasa pedih, ternyata pihak lawan hanya menempelkan pedangnya nyaris menempel di atas matanya. Terdengar Lansuileng berkata dengan nada dingin, oleh karena sepasang mata pengtoaso tidak sampai kau bikin buta, anggap saja hari ini adalah hari mujurmu. Intiantek membuka matanya, ternyata tidak buta. Tapi di hadapan matanya terlihat ada segumpal alis matanya yang sedang berterbangan terhembus angin. Dia dapat melihat amat jelas, bulu. Alis yang lebih lembut dari rambut, alis matanya yang semula tebal, kini pun terasa sedikit agak aneh. Ketika coba diraba dengan tangan, dia baru merasakan kalau alis matanya yang semula tebal, kini sudah terpangkas hingga bersih dan licin, rupanya bulu alis mati miliknya yang sedang berterbangan di depan mata. Alis mati terpangkas jauh lebih mengenaskan daripada rambut yang terpangkas, biasanya orang persilatan menyebutnya sebagai alis mati terpangkas. Keadaan semacam ini sama artinya dengan satu peristiwa yang sangat memalukan, bahkan sebuah kejadian yang paling kehilangan muka. Tidak kuasa lagi intiantek meraung gusar, jeritnya, to'ako, siau tebenar-benar telah jatuh pecundang. Aku tidak punya muka lagi untuk mengikutimu. Cepat dia melompat naik ke atas punggung kudanya dan menceplak pergi dari situ. Liyong Patian tertawa terbahak-bahak, ujarnya, kalah menang adalah kejadian yang lumrah dalam dunia kangong, loji, pikiranmu kelewat sempit. Baiklah, nona cilik, biar aku yang menjajal kehebatanmu. Tidak menanti Lansuileng menyahut, dia sudah melancarkan serangan dasyat. Jika dibandingkan intiantek, sudah jelas kungfu yang dimiliki Liyong Patian jauh lebih hebat dan tangguh. Dengan tangan kosong dia bertarung melawan pedang Lansuileng. Begitu Lansuileng melancarkan tusukan, Liyong Patian segera maju sambil miringkan tubuh, tangan kanan menyapu secara melintang sementara tangan kiri dibabat ke muka, dalam sekejap metodiat telah melancarkan dua jurus serangan balasan. Tusukan pedang Lansuileng segera tergetar miring oleh tenaga. Pukulan lawan, bukan saja tidak mampu menusuknya, malah sebaliknya nyaris terhajar serangan lawan. Ketika segulung angin sejuk berhembus lewat, tiba-tiba Lansuileng teringat dengan teori ilmu silat perguruannya, berat bagaikan tindihan bukit taisan, ringan bagaikan hembusan angin sejuk, tanpa terasa dia pun berpikir, inti sari ilmu silat perguruan adalah meminjam tenaga untuk melawan tenaga, dengan kelembutan mengatasi kekerasan, mengapa aku bisa melupakannya? Teori tentang meminjam tenaga melawan tenaga, dengan lembut melawan keras memang sangat dipahaminya, hanya saja ketika berada di Gunung Butong, dia hanya bisa menggunakannya dalam permainan ilmu pukulan, biarpun dalam ilmu pedang pun dapat menggunakan cara yang sama, namun selama ini dia belum pernah mencobanya. Begitu ingatan tersebut melintas, jurus pedangnya segera berubah, dia mengikuti gerakan pukulan dari Liong Patian perlahan-lahan menciptakan sebuah garis busur yang melingkar, benar saja, tujuh bagian tenaga kekuatan lawan segera berhasil dipunahkan. Kendatipun dia masih belum dapat menerapkan teori pinjam tenaga memukul tenaga dalam permainan pedangnya, namun dengan menggiring kekuatan lawan keluar lingkaran pertarungan, paling tidak dia sanggup melenyapkan tujuh bagian daya hancurnya, dengan begitu Liong Patian sendiri pun tidak sanggup untuk melukainya. Akan tetapi Liong Patian memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, pengalamannya pun sangat luas, sesudah menjajal dua gebrakan, dia segera tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki Lansuileng masih sangat cetek, belum mencapai tiga bagian. Satu ingatan pun seketika melintas dalam benaknya. Biarpun ilmu pedang yang dimiliki budak ini cukup tangguh, namun belum mencapai kesempurnaan. Bila pertarungan dilanjutkan, aku masih punya peluang untuk meraih kemenangan. Maka dalam setiap pukulannya, dia sertakan enam, tujuh bagian tenaga pukulan, serangan yang dilancarkan susul menyusul membuat Lansuileng sama sekali tidak mampu lolos dari kuningannya. Dalam menghadapi ancaman musuh, setiap jurus Lansuileng hanya sanggup memunahkan tujuh bagian tenaganya, padahal dia pun belum mampu menggunakan simhoat tenaga dalam perguruannya, akibatnya meski tenaga yang dia pakai untuk memunahkan ancaman musuh jauh lebih sedikit ketimbang pihak lawan, cukup parah kerugian yang dideritanya. Lebih kurang setengah batang hiu kemudian, peluh sebesar kacang kedele sudah bercucuran membasai jidatnya, lambat laun dia mulai kewalahan dan tidak mampu mempertahankan diri. Sambil menggertak gigi, menggunakan kesempatan di saat tenaga dalamnya belum melemah, kembali tubuhnya melambung ke udara, meta pedang langsung dibabat ke bawah dengan genasnya, sekali lagi dia menggunakan jurus bangau putih penteng sayap. Tentu saja Liong Patian membuat persiapan yang matang, begitu tahu gadis itu menggunakan lagi jurus serangan yang pernah mengalahkan Intiantek, dengan jurus Kihwe Liao Tian, mengangkat ebor membakar langit, telapak tangan kirinya mendorong ujung sikut lawan, sementara telapak tangan kanannya mencengkeram tulang pipa kutnya. Kendatipun dia telah membuat persiapan, tidak urung kehebatan dan kesaktian jurus serangan itu cukup membuatnya tercengang dan diluar dugaan. Dalam waktu singkat baik Hang Si Hou yang berada di atas kereta maupun The Dan Li sekalian yang menonton dari pinggir arna bermandikan keringat dingin saking tenang dan gelisahnya. Mengapa mereka sampai gelisah hingga bermandikan peluh dingin? Karena bila jurus serangan itu dilanjutkan lebih jauh maka, lengan leong patian segera akan terbabat kutung oleh sabetan pedang Lanswi Leng, sebaliknya tulang pipa kut di tubuh nona itu pun akan tercengkeram hingga wancur. Pada detik-detik terakhir di mana kedua belah pihak sama-sama akan terluka parah itulah tiba-tiba terjadi perubahan yang sama sekali di luar dugaan siapapun, perubahan yang terjadi pada saat yang paling kritis. Sewaktu telapak tangan kiri leong patian yang digunakan untuk mendorong sikut gadis itu hampir menyentuh tubuhnya, tiba-tiba dia merasa lututnya seolah digigit oleh semut merah, gigitan yang seketika membuat sepasang lututnya jadi kaku dan lemas, tidak kuasa lagi dia menjatuhkan diri berlutut ke tanah. Biarpun tubuhnya telah merendah setengah bagian, tidak urung di mana cahaya pedang Lanswi Leng berkelebat lewat, dua jari tangannya segera terpapas kutung. Sebenarnya perhitungan leong patian sudah sangat tepat, di saat tubuh Lanswi Leng meluncur turun ke atas permukaan itulah cengkeraman tangan kanannya dengan tepat akan menghancurkan tulang pipa kutnya. Kendati pun akibatnya dia bakal kehilangan lengan kiri, namun bersamaan waktu dia pun dapat memunahkan ilmu silat yang dimiliki Lanswi Leng. Namun ketika secara mendadak tubuhnya merendah ke bawah, cengkeraman yang dilancarkan pun hanya mampu mencengkeram rerumputan. Agak tertegun Lanswi Leng ketika menyaksikan kejadian itu, segera tegulnya, Hei, sedang apa kau? Waktu itu pengto aso telah sadar dari pingsannya, sembari tertawa terbahak-bahak sindirnya, Hahaha, masa kau tidak paham? Dia sedang berlutut minta ampun. Biarpun nada suaranya parau tidak enak didengar, namun penuh dengan nada gembira dan puas. Leong patian mencak-mencak dengan wajah merah padam. Bentaknya, siapa yang telah membokongku? Menang pun tidak gagah. Hei, siapa yang kau tuduh tegur Lanswi Leng sambil berseru tertahan? Siapa yang sedang membokongmu sindir Hang Sihu pula sambil tertawa dingin? Huh, aku lihat paling kau sedang mencari alasan untuk menutupi rasa malumu. HMMM. Sebagai seorang pangcu beraninya hanya menganiaya seorang nona cilik, laki-laki macam apapula kau? Leong patian mendengus dingin, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia melompat naik ke atas kudanya dan berlalu dari sana. To aku! Teriak de Tian Hao. Aku tidak punya kemampuan untuk menjadi tokomu seru Leong patian dari kejauhan, kalau tidak kabur, memang harus menunggu makin dibuat malu lagi? Belum lama dia masih bisa mengatakan kalau menang kalah adalah hal lumrah dalam sebuah pertarungan bahkan menyindirin Tian Teg tidak cukup gagah, namun ketika tiba gilirannya, dia pun dari malu dan menjadi gusar. De Tian Hao tidak berani banyak bicara, cepat dia melompat naik ke atas kuda dan ikut kabur. Li Bun Kiat maupun Sumacau tidak perlu disebut lagi, mereka berdua justru sudah ikut kabur lebih duluan, bahkan kedua orang itu seolah khawatir tertinggal, mereka cemplak kudanya keras-keras. Dalam waktu sekejap orang-orang Leong Bon Pang telah kabur tidak berbekas. Sayang keluh Hang Sihu kemudian sambil menghela nafas. Hang Hyo Chu, Tegur Lan Sui Leng Ketus, sebuah permusuhan. Lebih baik diselesaikan daripada diperpanjang, ku anjurkan kepadamu lebih baik sudah sampai di sini saja. Selama ini dia selalu memanggilnya sebagai Hang Toa Chi, ketika secara tiba-tiba panggilannya berubah jadi Hang Hyo Chu, hal ini menunjukkan kalau dia merasa sangat tidak puas dengan sepak terjang Hang Sihu selama ini. Nonalan, ujar Hang Sihu sambil tertawa paksa, aku hanya merasa sayang mengapa tidak kau rampas kuda tunggangannya. Sebagaimana diketahui, kaki kedua ekor kuda mereka telah dibuat pincang, dengan begitu kuda-kuda tersebut tidak mampu lagi menarik kereta. Sementara itu Peng Toa Soe telah bangkit berdiri, setelah mematahkan sebatang dahan untuk digunakan sebagai tongkat, dia berjalan menghampiri seraya berkata, Nonalan, ilmu pedangmu sungguh hebat, terima kasih kau telah membalaskan dendamku. Peng Toa Soe, bagaimana dengan lukamu? Hanya luka luar, tidak masalah. Apalagi kulit tubuhku dasarnya memang tebal seperti badak, tidak bakalan mampus. Kalian butuh obat luka luar? Aku masih punya tiga butir siau hawanwan pemberian guruku. Siau hawanwan adalah obat mustajab yang bisa menyembuhkan luka dalam, kehebatannya tidak kalah jauh dengan siau hawanwan dari biara siau lim. Nona tidak usah khawatir, kami masih memiliki obat luka luar, tampik Peng Toa Soe, lagian menurutku luka yang diderita Hang Hyo Chu pun hanya luka luar, setelah dibubungi obat luar beberapa hari lagi akan sembuh dengan sendirinya, tidak perlu membuang percuma pil siau hawanwan yang tidak ternilai harganya. Baiklah, kalau begitu baik-baiklah kalian merawat diri, maaf kalau aku tidak dapat menemani kalian lagi. Nona Lan Teriam Hang Si Hu Kenapa tukas lanswi lengketus, kalian masih ingin memaksaku kembali ke Pek Hoa Kho? Terus terang saja, aku hanya tahu mentaati perintah Toa Soe Chia, seandainya tidak berada dalam keadaan terluka, biarpun tahu kalau tidak sanggup mengalahkan dirimu, aku tetap akan berusaha untuk menghalangi kepergianmu, tapi sekarang, tentu saja terpaksa akan kubiarkan kau pergi. Hang Si Hu segera berlagak tertawa, katanya, Nona Lan, kau salah paham, aku hanya merasa menyesal karena tidak dapat membalas budi kebaikanmu, bahkan mengucapkan terima kasih pun tidak. Seandainya perkataan itu disampaikan pada beberapa hari berselang, mungkin saja lanswi leng akan sangat terharu dibuatnya, tapi kini lanswi leng telah mengetahui wajah aslinya, biarpun dia berbicara manis, lembut dan senyumannya ramah pun kesemuanya itu hanya membuat lanswi leng semakin muat dan ingin muntah. Tidak usah berterima kasih lagi, tukas lanswi leng ketus, orang tidak mengganggu ku, aku pun tidak akan mengganggu orang lain. Aku mengusir orang-orang liongbon pang karena mereka mengusiku lebih dahulu. Kemudian sambil berpaling katanya pula kepada Peng Toa So, Peng Toa So, aku suka dengan keterus teranganmu, aku pun akan bicara belak-belakan kepadamu, coba kalau tidak memandang di atas syocia kalian, mungkin saja aku pun tidak akan bersikap sungkan kepada kalian. Padahal perkataan itu sengaja dia tujukan kepada Hang Si Hu, begitu selesai berkata dia segera membalikan tubuh dan berlalu. Ternyata perkataan So Bon yang tidak salah, hati manusia memang amat berbahaya dan busuk, jadi orang memang tidak boleh kelewat jujur. Eh, entah bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia berhasil menyusul Tong Hong Toa Ko? Moga-moga saja apa yang diharapkan bisa terkabulkan. Begitu teringat akan Tong Hong Liang, perasaan hatinya kontan jadi hangat, buru-buru dia mempercepat langkah kakinya dan berlarian cepat, seakan-akan sedang berusaha untuk melepaskan diri dari bayangan Tong Hong Liang. Dia tidak tahu harus berjalan lewat mana untuk kembali ke Gunung Butong, terpaksa dia hanya bisa berbalik arah dan menelusuri jalan yang ada. Menelusuri jalan perbukitan, suasana terasa amat hening dan tidak nampak sesosok bayangan manusia pun. Yang terdengar hanya suara air yang lamat-lamat mengalir di kejauhan serta suara serangga yang mengerik. Tiba-tiba dari balik pepohonan lebat muncul seseorang, begitu muncul di hadapannya segera menegur sambil tersenyum, Suwileng, kau kaget? Eeei, siow su siok, kenapa, kenapa kau pun bisa muncul di sini? Ketika Lanswileng mendongakan kepalanya dan mengetahui siapa yang muncul, dia berteriak penuh kegirangan bercampur rasa kaget. Bahkan di antara rasa gembira dan kaget terselip juga perasaan ngeri yang aneh dan tidak jelas sebab musababnya. Ternyata orang itu tidak lain adalah Bowet Yew, Bowet Yew yang perintahkan dia untuk membunuh Tong Hongliang dengan menghalalkan segala kera. Sebetulnya tidak bisa dibilang kebetulan, sahut Bowet Yew sambil tertawa, sudah dua hari aku ikuti perjalanan kalian. Seolah baru sadar kembali, Lanswileng segera berseru, jadi kaulah yang membantuku mengalahkan Liong Patian dengan sambitan senjata rahasia. Terbayang kembali pertarungannya saat melawan Liong Patian, dia merasa jantungnya masih berdebar keras, dia menganggap suatu keberuntungan besar karena bisa terhindar dari akibat yang lebih feto dari pertarungan seru itu. Waktu itu Liong Patian sempat mengumpat karena ada orang menyambitkan senjata rahasia secara diam-diam, waktu itu dia menganggap hal semacam ini mustahil, siapa yang bakal membantunya secara diam-diam, kendatipun kenyataan mana membuatnya setengah percaya setengah tidak. Padahal bukan termasuk senjata rahasia yang khusus, Sahut Bawet Yew perlahan, aku hanya menimputnya dengan sebuah batu kerikil kecil. Sio Susiok, tadi kau mengatakan sudah dua hari mengikuti perjalananku? Nada lain dari perkataan itu adalah, mengapa baru sekarang kau menampakkan diri? Hang To'achi itu terhitung seorang jago kawakan dalam rimba hijau, dia mempunyai nama yang cukup termasuk kendatipun ilmu silatnya tidak terhitung seberapa hebat. Pengetahuanku tidak seberapa luas, tapi secara kebetulan aku mengetahui asal-usulnya, justru akulah yang sedang merasa heran, mengapa kau bisa melakukan perjalanan bersama mereka? Itulah sebabnya untuk sementara aku tidak menampakkan diri, ingin kulihat mereka dan kau hendak pergi kemana? Diam-diam lansuileng terperanjat, padahal Hang Siho maupun Peng To'aso adalah jago-jago kalangan hitam yang amat cekatan dan banyak pengalaman, namun dalam kenyataan walaupun sudah dikuntit selama dua hari pun mereka tidak menyadarinya. Selain itu, dia pun lamat-lamat merasakan ada sesuatu yang tidak beres sehabis mendengar perkataan dari Bowet Yew tadi, di mana letak ketidak beresan itu, dia sendiri pun tidak tahu. Namun ada satu hal yang pasti, besar kemungkinan Bowet Yew masih mempunyai alasan lain dengan penguntitannya selama dua hari ini, tidak mungkin alasannya hanya begitu sederhana. Kenapa aku bisa berkumpul bersama mereka? Soal ini panjang untuk diceritakan. Bowet Yew tersenyum, Tukasnya, selama menguntil di belakang kalian, aku dapat mendengar semua keributan di antara kalian dengan sangat jelas, karena itu kau tidak perlu memberi penjelasan. Lagi, hanya saja sejak berpisah denganku selama tiga bulanan ini pasti ada banyak hal yang ingin kau katakan kepada ku, bukan? Lan Sui Leng merasa sedikit gugup, katanya, walaupun aku berhasil menemukan Tong Hong Liang, namun kemudian lantaran terjadi suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan, aku pun berpisah dengannya setelah melakukan perjalanan bersama selama satu hari. Aku tahu. Kau diundang paksa Piawomoynya Sobondian untuk berkunjung ke rumahnya, bukan? Aha benar, di mana sih letak Pek Hoa Kok itu? Aku pun tidak tahu di mana letaknya, tapi gunung itu disebut Gunung Nyain Kentang La, sebuah nama gunung yang sangat aneh. Oh oh, gunung itu terletak jauh di wilayah Wee. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Lan Sui Leng, segera serunya, Tong Hong Liang dengan Sobondian adalah saudara misan, jadi kau berencana menguntit kami hingga sampai di Pek Hoa Kok? Bowit Yeu tertawa getir. Kau sangka aku masih berniat mencari Tong Hong Liang untuk membuat perhitungan serunya, sayang hingga kini aku masih belum memiliki kemampuan untuk berbuat begitu. Kemudian setelah berhenti sejenak, tanyanya lagi, jadi kau berniat tidak akan kembali lagi ke Pek Hoa Kok? Benar, justru gara-gara alasan inilah aku sampai ribut dengan Hong Si Hu. Bukankah Sobondian memperlakukan dirimu dengan sangat baik? Diam-diam Lan Sui Leng tertawa getir, namun jawabnya juga, sebaik apapun perlakuannya terhadapku, tidak mungkin aku akan menganggap rumahnya sebagai rumahku. Sudah tiga bulan lebih. Aku meninggalkan orangtuaku, kalau tidak segera kembali, mungkin mereka akan menungguku dengan gelisah. Oh-oh-oh, jadi kau enggan balik ke lembah Pek Hoa Kok karena rindu rumah tanya Bowet Yew lagi dengan senyum tidak senyum. Memangnya masih ada alasan lain. Bukankah kau takut bertemu Tong Hong Liang lagi di Pek Hoa Kok, bukan? Walaupun kau pernah menyanggupi permintaanku untuk membunuhnya dengan segala kera, padahal dalam hati kecilmu kau tidak tega untuk membunuh dirinya. Lantaran rahasia hatinya sudah tertebak, sambil pura-pura jengkel serulan suileng, siau su siok, kau sedang mengajakku bergurau ataukah sedang bicara serius? Bagaimana kalau sedang bergurau? Bagaimana pula kalau sedang bicara serius? Kalau dikatakan sedang bergurau, gurauanmu sedikit kelewatan dan aku akan memakimu sebagai orang tua yang tidak tahu sopan. Tapi kalau dibilang sedang bicara serius, hal ini menunjukkan kalau kau tak percaya denganku, bila tak percaya, kenapa mesti minta aku yang melakukan tugas ini untukmu? Wah-ah, wah-ah sungguh lihai mulut kecilmu itu. Seru Bowet Yew sambil tertawa. Bicara sejujurnya saja, ujar lanswileng lebih lanjut, kesempatan sudah terlewatkan satu kali, aku khawatir sulit untuk memperoleh kedua kalinya. Lagipula jika dia dan seobon yang telah kembali ke Pek Hoa Kok, bagaimana mungkin aku bisa lebih sering berdekatan dengan dirinya? Baiklah, kalau begitu persoalan ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi masih ada satu hal lagi yang ingin ku tanyakan kepadamu. Baru saja lanswileng merasa sedikit lega, tanpa terasa hatinya menjadi tegang kembali, cepat tanyanya, soal apa? Aku dengar Tong Hongli yang serta adikmu secara beruntun telah muncul di Toan Hun Kok, sementara Liu Kiseng dan komplotannya telah mendirikan pos penjagaan di Bukit Pasan di luar Toan Hun Kok. Karena kau keluar dari tempat sana bersama seorang Hyo Chu anak buahnya, aku rasa kau pun pasti mengetahui juga akan peristiwa ini bukan? Betul, aku pernah mendatangi Toan Hun Kok, sewaktu tiba di sana, Gio Keng sedang bertanding pedang melawan Tong Hongli yang. Kemudian mereka pun pada kabur. Bertanding pedang? Mereka sedang bertanding pedang Gumambo Wet Yeu seolah tidak percaya. Kenapa? Kau tidak percaya? Hampir semua orang yang berada di Toan Hun Kok tahu akan hal ini. Jika tidak percaya, kenapa kau tidak? Tanda petik. Bukannya aku tidak percaya, aku hanya ingin tahu karena persoalan apa mereka sampai bertanding pedang? Aku sendiri pun tidak tahu, yang ku ketahui pertandingan pedang itu bukan suatu permainan. Tentunya kau tidak akan mencurigai Gio Keng sedang bersekongkol dengan pihak musuh bukan? Ah ah ah, ucapanmu kelewat serius. Aku hanya khawatir adikmu dengan usianya yang masih muda gampang ditipu orang jahat. Tapi kalau toh dia sudah bentrok dengan Tong Hong Liang, aku pun dapat merasa sedikit lega. Apa yang kemudian dia katakan tentang peristiwa ini? Dia lalu meninggalkan Toan Hun Kok bersama seorang huo siu tua, kepergian mereka sangat tergesa-gesa, adik hanya bertanya tentang keadaan di rumah dan berpesan agar aku baik-baik merawat ayah dan ibu. Kemana dia akan pergi? Tentunya hal ini dia katakan kepadamu bukan? Bila Lan Suileng menjawab tidak tahu, jelas jawaban itu sangat tidak masuk di akal, terpaksa jawabnya, aku dengar mereka hendak. Pergi ke wilayah Liao Tong, mau apa pergi ke Liao Tong? Menurut huo siu tua itu, tampaknya mereka sedang mencari seseorang. Siapa? Orang itu adalah sahabat huo siu tua itu, kalau dia tidak mengatakan, dari mana aku bisa tahu siapakah orang itu? kau pun tidak usah bertanya kenapa adikku pergi menemaninya, aku bukan seorang nona yang cerewet, tidak bakalan aku bertanya ini itu di hadapan huo siu tua itu hingga menimbulkan kesan muak bagi orang lain. Eeei siu su siok, sudah selesaikah interogasimu? Bowit Yeu segera tertawa. Hahaha, kalau ku teruskan pertanyaanku, sudah pasti akan menimbulkan kesan muak bagimu. Baiklah, pulanglah sana. Tapi tahukah kau bagaimana kero untuk kembali ke Gunung Butong? Kau sendiri tidak pulang gunung tanya Lan Sui Leng agak melengak. Sebetulnya aku ingin sekali menemanimu pulang, tapi sayangnya masih ada urusan lain yang harus ku selesaikan dulu. Sebetulnya Lan Sui Leng tidak membenci siu su sioknya ini, namun selama berada bersamanya, dia selalu merasa hatinya tegang dan tidak tenang. Kontan saja dia menghembuskan nafas lega setelah mendengar perkataan itu, ujarnya, asal aku tidak malas bertanya jalan, apa susahnya untuk balik ke Gunung Butong? Kau tidak usah menguatirkan diriku. Daripada bertanya kepada orang lain, lebih baik sekarang bertanyalah kepadaku. Tahukah kau di manakah posisi kita sekarang? Tempat ini dekat sekali dengan dermaga Hang Leng Tok di tepi sungai Wong Ho. Tidak heran kalau secara lamat-lamat aku mendengar suara aliran air yang cukup deras, pikir Lan Sui Leng. Bowit Yeu segera menjelaskan arah jalan dengan amat teliti, sembari menerangkan dia gunakan sebatang ranting pohon untuk menggambar peta di atas tanah. Terima kasih banyak siu su siok atas petunjukmu, ucap Lan Sui Leng kemudian. Kembali Bowit Yeu tertawa. Padahal usiaku paling berapa tahun lebih tua ketimbang kau, bila tidak keberatan, akan ku minta kepada ayah untuk menerimamu sebagai murid, jadi waktu itu kau pun menjadi siu sumo aiku, memanggil aku pun jadi Toa Suheng. Setengah bergurau setengah serius katalan Sui Leng, huuh, siapa yang kesudian? Kapan jenazah Su Chow akan dikebumikan? Kalau tidak salah telah ditentukan pada bulan berikut tanggal 8, kau masih sempat untuk kembali ke gunung dan mengikuti upacara penguburan. Kembali Lan Sui Leng merasa keheranan, pikirnya, ayahnya adalah Chiang Bunjin baru, kenapa dia tidak ikut pulang untuk menghantar keberangkatan jenazah Chiang Bunjin lama? Memangnya ada urusan lain yang jauh lebih penting? Hanya saja dia pun tidak ingin bertanya lebih mendetil, bisa terlepas dari Bowet Yeo pun sudah merupakan kejadian yang paling dia inginkan. Siapa sangka baru saja dia akan meninggalkan tempat itu, mendadak terdengar suara seseorang yang amat dikenalnya memanggil Nyaring, tunggu sebentar. Ternyata orang yang muncul di hadapannya adalah Seobondian. Dengan wajah agak gusar teriak Seobondian, mengapa kau enggan balik ke Pekho Akko? Terkejut bercampur Girang Lan Sui Leng berseru tertahan, mana Tong Hongto Akko? Kau tidak berhasil menemukannya? Perduli amat dengan dirinya, aku hanya ingin bertanya, kenapa kau enggan balik? Bukankah sejak awal telah ku beritahu padamu? Aku ingin pulang ke rumah. Aku perlakukan dirimu dengan begitu baik, sungguh tidak disangka kau begitu membenciku. Tanpa terasalan Sui Leng ikut mendongkol juga oleh perkataan itu, serunya, kenapa kau mencampur adukan masalah itu jadi satu? Jelas hal itu merupakan dua masalah yang berbeda. Aku memang senang mencampur adukan semua masalah. HMMM. Tidak masalah bila kau membenci diriku, tapi gara-gara kau, Hong Sihu dan Pengtoaso sampai terluka parah. Ah, 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 kau betul-betul tidak tahu aturan. Apa urusannya mereka terluka dengan diriku? Ketika orang-orang Liong Bonpang melukai mereka, malah akulah yang telah membantu mereka untuk memukul mundur bandit-bandit itu. Mereka mendapat perintahku untuk menghantar kau balik ke Pekkoa kok. Coba kalau bukan lantaran harus menemanimu, bagaimana mungkin mereka bisa bertemu dengan bandit-bandit busuk dari Liong Bonpang? Ucapan tersebut benar-benar sebuah perkataan yang tidak pakai aturan, dan mencari menangnya sendiri, masih untung bukan baru kali ini Lansuileng menghadapi keadaan tidak tahu aturan seperti ini. Pikirnya, tampaknya gara-gara tidak berhasil menyusul Tong Hong To'ako, dia jadi jengkel dan ingin melampiaskan amarahnya kepada aku. Berpikir begitu, maka ujarnya cepat, aku tidak ingin ribut denganmu, Cician, lebih baik kau cepatlah pulang ke rumah. Siapa tahu Tong Hong To'ako sudah menunggumu di rumah. Dia tidak bakalan menunggu aku. Dia tidak bakal baik kepadaku sebaik perhatiannya pada dirimu. Perkataan ini dipenuhi nada cemburu dan julas, membuat Lansuileng jadi melengak lalu tertegun. Dengan mata melotot besar kembali seobon yang berseru, cepat katakan, mengapa dia berusaha menghindariku? Lansuileng merasa mendongkol bercampur geli, serunya, dari mana aku tahu keributan apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua? Lagian sewaktu berada di To'an Hun Kok, kita pun bersama-sama bertemu dengannya, bahkan aku pun cuma sempat berbicara sepatah dua patah kata dengannya. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku protes seobon yang. Habis sudah kesabaran Lansuileng menghadapi ulahnya itu, dengan nada sedikit marah teriaknya, kalau dia tidak menggubrismu, kenapa kau malah melampiaskan amarahnya kepadaku? Kau tidak boleh pergi bentak seobon yang lagi, kau harus ikuti aku pulang ke rumah. Hei, kau pakai aturan tidak teriak Lansuileng gusar. Kalau kau mengatakan aku tidak pakai aturan, aku sengaja tidak pakai aturan. Kau harus menunggu sampai sepulangnya Tong Hongliang baru boleh pergi. Tidak tahan Bowet Yeui ikut tertawa, katanya, kau mengatakan dia tidak pakai aturan, padahal dia pun mempunyai alasan tersendiri untuk berbuat begitu. Oh oh, lantas apa alasannya tanya Lansuileng? Dia khawatir kakak misalnya jatuh hati kepadamu, bila kau dibiarkan berteliaran di luar, takutnya kau bakal pergi bersama-sama Piau Konya. Karena itu dia harus membawamu untuk tetap berada di sampingnya, dengan demikian hatinya baru lengga. Ngaco Bello, apa hubunganmu dengannya bentak seobon yang semakin gusar? Dia adalah siow susyoku, cepat Lansuileng menjelaskan. Mula-mula seobon yang agak tertegun, kemudian katanya, oh oh, jadi kau adalah itu yang bernama Bowet Yeui. Apa ini itu? Selah Bowet Yeui tertawa, di kolong langit hanya ada satu yang bernama Bowet Yeui, akulah orangnya. Siow sumoai, kau pergi saja, kalau dia suka menyusahkan orang, biar aku saja yang melayani dia. Lansuileng memang ingin sekali ada orang yang mewakilinya menghadapi gadis itu, sambil tertawa cepat ujarnya, Encian, kau sudah menemui lawan tanding, maaf kalau aku tidak bisa menemanimu lagi. Sereet seobon yang segera mencabut pedangnya dan menuding sambil membentak, kau ingin pergi? Coba saja kalau bisa kabur dari sini. Dalam keadaan begini, terpaksa Lansuileng harus menangkis pedangnya, tapi berhubung pertama dia tidak ingin bertarung kelewat lama, kedua ilmu pedangnya memang setingkat masih di bawah kemampuan seobon yang, maka dia ingin secepatnya meninggalkan tempat itu. Dengan sebuah jurus huye uwan hun, mengundang hujan membalik awan, seobon yang segera menekan pedang gadis itu hingga turun ke bawah, jengeknya sambil tertawa dingin, kau sangka setelah belajar ilmu pedang dari ibuku, lantas bisa kau pakai untuk melawanku? Lebih baik suruh siau susyokmu. Tanda petik. Belum selesai dia berkata, terdengar. Keriling. Bowit Yeu benar-benar telah menerima undangannya dan begitu turun tangan, pedangnya segera tertangkis hingga mencelat ke samping. Nona seobon, ujarnya, biarkan siau sumo aiku pulang. Sementara akulah yang akan membantumu menemukan tonghong liang. Siapa yang butuh bantuanmu teriak seobon yang gusar. Diam-diam Lanswileng tertawa geli, pikirnya, nah, kali ini kau telah mendapat pembalasan yang setimpal, dia ingin merecoki aku, siapa tahu malah direcoki siau susyok. Menggunakan kesempatan itu cepat-cepat dia kabur meninggalkan tempat itu. Sambil tertawa kembali Bowit Yeu berkata, kau tidak percaya kalau aku dapat membantumu menemukan jejak piaukumu. Padahal aku bicara sejujurnya. Seabun yang benar-benar naik pitam, dia mendongkol setengah mati, hardiknya, bagus sekali, Bowit Yeu, aku memang hendak mencarimu untuk membuat perhitungan. Rasanya sebelum pertemuan hari ini, kita belum pernah bertemu, kapan aku pernah berhutang padamu, kata Bowit Yeu sambil tertawa. Mendadak seperti teringat akan sesuatu, terusnya, ah-ah-ah benar, aku pernah berkelahi melawan piaukumu, jadi lantaran peristiwa ini kau mendongkol dan membenciku? Huhuh, kau tidak lebih hanya panglima perang yang pernah kalah di tangan piaukuku, buat apa aku mesti mewakilinya untuk membuat perhitungan. Tempo hari aku memang sengaja berniat, mengalah kepada kakak misanmu, jadi kau sangka aku benar-benar kalah di tangannya. Hanya saja, kalau toh kau bukan demi kakak misanmu itu, lalu dikarenakan urusan apa kau hendak membuat perhitungan denganku? Kalau dikatakan hendak membuat perhitungan, rasanya perkataan ini kelewat serius, padahal aku-aku hanya merasa tidak. Puas kata Sobon Yan, ibuku selalu memujimu setinggi langit. Seakan-akan di dunia ini kau adalah segalanya, jelas dia maksudkan kalau kau lebih hebat dari piaukuku, bahkan katanya piaukuku tidak mungkin bisa melebih kemampuanmu. Oh, rupanya begitu, kini Bowet Yeu baru mengerti, tidak heran kalau dia mengatakan itu si Bowet Yeu, ternyata hal ini dikarenakan ibunya pernah memuji-mujiku. Sebagaimana diketahui, ayah Sobon Yan adalah Sobonmu, seorang Liok Lim Bengcu pada 20 tahun berselang, sementara ibunya In Bengcu adalah perempuan paling cantik dari dunia persilatan, mereka berdua merupakan tokoh-tokoh besar yang namanya amat tersohor sampai di mana-mana. Tentu saja Bowet Yeu pun mengetahui siapakah ayah ibunya, namun Sobonmu maupun In Bengcu adalah tokoh persilatan satu angkatan dengan ayahnya, selama hidup belum pernah dia menjumpai mereka. Kemudian sejak meninggalnya Sobonmu, In Bengcu selalu hidup mengasingkan diri dalam pekko-ako, dia semakin tidak berkesempatan untuk berjumpa dengannya. Aneh, dari mana ibunya bisa mengetahui tentang aku? Sekalipun ayah adalah seorang ternama dalam dunia persilatan, dia pun tahu kalau Tiong Chiu Tai Hiap Bow Tiong Long mempunyai seorang putra, dari mana pula dia bisa mengetahui tinggi rendahnya kepandaian silatku serta sampai di mana sifat dan ahlaku? Bila dia tidak mengetahui detilku dengan jelas, dari mana pula bisa memberikan perbandingan antara aku dengan Tong Hong Liang? Sementara dia masih termenung, sambil tertawa dingin Sobon yang telah berkata lagi, Cuuuh, kau merasa bangga karena ibuku memujimu. Hingga kini aku belum pernah bertemu muka dengan ibumu, kenal pun tidak, namun aku merasa berterima kasih sekali atas pujiannya, aku merasa malu untuk menerima pujian itu. Tentu saja aku tidak dapat menutupi rasa senang dan banggaku. Oh oh, ternyata kau pun tahu juga kalau ucapannya hanya sekedar kata pujian. HMM, aku pun tidak habis mengerti apa sebabnya ibu memujimu secara ngawur. Dia memujimu, aku merasa tidak puas. Mari, 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 aku akan mengajakmu bertanding pedang, bila kau pun tidak mampu mengungguli diriku, lebih baik selanjutnya tidak usah berlagak sombong lagi. Sudah cukup lama dia ingin melampiaskan perasaan tidak puasnya itu, apalagi sekarang dia berada dalam kondisi labil karena perasaan emosinya yang sedang bergejolak, maka dari itu tanpa mempertimbangkan lebih jauh atas perkataan ibunya, dengan penuh hamarah dia lancarkan sebuah tusukan ke depan. Bowit Yeu segera memutar pedangnya satu lingkaran, dengan jurus Sam Choan Hoat Lun, tiga putaran roda hukum, dia sampok pedang lawan hingga miring ke samping. HMM, kau bisa membuat garis lingkaran, disangka aku pun tidak bisa seru seabun yang jengkel. Dengan cepat pedangnya membentuk pula satu gerakan melingkar, benar saja, tenaga giringan dari Bowit Yeu seketika terpunahkan. Melihat itu, Bowit Yeu berpikir dalam hati, Tong Hong Liang mampu menggunakan ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat, sudah pasti jurus serangan ini dia pelajari dari Tong Hong Liang. Namun dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres, setelah bergebrak berapa jurus lagi, dia menjumpai seabun yang sanggup mematahkan setiap jurus, setiap gerakan yang dialancarkan, kini Bowit Yeu baru sadar di manakah letak ketidakberesan itu. Yang paling diutamakan ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat adalah, berputar bulat bagai gelang, tiada putus tiada cacat, niat berada di pedang, bergerak bersambungan tanpa berhenti. Asal kau dapat memahami makna dari rumus tersebut dan bergerak mengikuti niat, maka semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Itulah sebabnya guru yang bijak selalu mengharapkan muridnya lebih mengutamakan kesaktian daripada keindahan wujud. Hanya saja karena pemahaman yang diterima setiap orang berbeda, murid yang dilatih oleh guru yang berbeda otomatis akan memperlihatkan gaya pedang yang berbeda pula meski sama-sama menggunakan sebuah jurus serangan yang sama. Ketika Tong Hong Liang bertarung melawan Bowit Yeu tempoh hari, dia hanya menggunakan berapa jurus Tai Ke Kiam Hoat. Sementara saat ini Bowit Yeu telah bertarung belasan jurus melawan So Bon Yan, dari pertarungan itu pun dia mulai menemukan kalau gaya pedang yang mereka gunakan ternyata sama tapi berbeda, berbeda tapi sama. Misalkan saja dalam berputar bulat, dalam bidang ini ilmu pedang Tong Hong Liang jauh lebih tangguh dan hebat, namun dalam masalah ketajaman, dia masih kalah jauh bila dibandingkan So Bon Yan. Dengan perasaan heran Bowit Yeu berpikir, bila ditinjau dari kejadian ini, pada mula mereka belajar pedang rasanya kedua orang itu berasal dari perguruan yang sama. Tapi kemudian masing-masing mempunyai guru pembimbing yang berbeda. Kalau Tong Hong Liang semakin cekatan dalam ilmu pedangnya maka So Bon Yan lebih banyak memahami jurus pedang Tai Ke Kiam Hoat. Tapi mengapa bisa begitu? Bagaimanapun juga dia adalah seorang yang ahli dalam hal ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat. Sekalipun dugaannya tidak benar 100%, namun selisih pun tidak terlalu banyak. Ternyata ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat yang dipelajari Tong Hong Liang serta So Bon Yan sama-sama berasal dari ibu So Bon Yan, hanya saja pemahaman yang diperoleh Tong Hong Liang jauh lebih maju dan berkembang. Dengan kemampuan ilmu pedang yang dimiliki Bowet Yeu saat ini, sebetulnya tidak sulit baginya untuk mengalahkan gadis itu tidak. Sampai 10 gebrakan, namun berhubung rasa ingin tahunya, dia sengaja berlagak seolah kekuatan mereka seimbang. Belasan gebrakan kemudian, kejadian aneh lain kembali mencekam perasaan hati Bowet Yeu. Begitu pertarungan berlanjut, dia semakin merasa kalau gaya pedang yang digunakan So Bon Yan seolah sangat dikenal olehnya, setelah dipikirkan sejenak, tiba-tiba dia menjadi sadar kembali. Bukankah gaya yang digunakan gadis itu persis sama seperti gaya pedang yang diajarkan ayahnya kepada dirinya? Ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat yang dipelajari ayah Bowet Yeu boleh dibilang merupakan bentuk aliran yang tersendiri, jauh berbeda dengan gaya dari Bus Yang Chin Jin maupun Busi To Jin. Di antara sekian banyak murid Butong Pei, hanya dia seorang yang memahami semua rahasia dan intisari ilmu pedang ayahnya. Tapi mengapa So Bon Yan pun seakan sangat memahaminya? Sudah barang tentu mustahil kalau gadis itu belajar dari ayahnya, satu hal yang membuat Bowet Yeu kebingungan dan tidak habis mengerti. Kelihatannya So Bon Yan pun sudah merasa kalau gelagat tidak menguntungkan dirinya, secara beruntun dialancarkan tiga babatan kilat kemudian dengan gaya nekat dia menetermaju, serangan demi serangan bagaikan gulungan ombak samudera menerjang ke depan tiada hentinya. Garis-garis busur yang terbentuk yang tidak beraturan, dibalik kekerasan tersimpan kelembutan, ada enam-tujuh bagian mirip dengan jurus Taike Tiam Hoat tapi tidak mirip secara keseluruhan. Menghadapi gerak serangan semacam ini, untuk sesaat Bowet Yeu dibuat bimbang juga, kendatipun pengetahuannya luas namun dia tidak bisa menebak dari mana gerakan pedangnya akan berubah. Tat kala seabunian masih bayi, ayahnya telah meninggal dunia. Karena itu ilmu pedangnya dipelajari dari ibunya. Namun di saat usianya sudah mulai lanjut, dia pun mulai mempelajari kitab Kiam. Buah peninggalan ayahnya, setiap kali menjumpai hal yang tidak dipahami, dia selalu minta petunjuk dari ibunya. Ilmu pedang andalan ayahnya itu bernama Keng Tukiam Hoat, ilmu pedang pukulan ombak, sebuah ilmu pedang bersifat positif yang keras. Biarpun ibunya memahami ilmu pedang tersebut, namun belum berhasil menguasai semua rahasia serta inti sari yang terkandung dalam jurus pedang itu. Lantaran dia sebagai anak gadis keluarga seabun, mau tidak mau gadis itu tetap harus mempelajari ilmu pedang larisan ayahnya. Dengan begitu, kendatipun dia mempelajari ilmu pedang dari dua keluarga yang berbeda, namun pemahamannya jauh lebih matang dalam menggunakan ilmu pedang Tai Kekiam Hoat. Dan kini, permainan jurus pedang yang diakembangkan tifat lain adalah jurus gubahan hasil peleburannya antara ilmu pedang Tai Kekiam Hoat dengan ilmu pedang Keng Tukiam Hoat. Dari seluruh perubahan itu, sebagian besar adalah hasil ciptaan ibunya, dan sebagian kecil merupakan gerakan spontan yang dialakukan menyesuaikan diri dengan kondisi. Saat ini seandainya Bowet Yew melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga, sebetulnya tidak sulit baginya untuk mengalahkan lawannya ini, tapi berhubung rasa ingin tahunya, dia enggan meraih kemenangan dengan mengandalkan tenaga dalam, tapi lebih mengimbanginya dengan jurus pedang. Jurus-jurus aneh yang dilancarkan Soe Bon Yan seketika membuat dia kelabakan, karena untuk sesaat tidak mampu mematahkan jurus yang datang, tidak lama kemudian pemuda ini sudah keteterhebat hingga kalang kabut sendiri. Berhasil dengan serangannya, Soe Bon Yan semakin tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk bernafas, secara beruntun dialancarkan kembali tiga jurus serangan berantai. Diam-diam Bowet Yew berpikir kembali, dia sedang mencoba menggunakan jurus barunya, mengapa aku pun tidak mencoba jurus baruku? Perlahan-lahan pedangnya membabat keluar, lingkaran busur seakan dibikin rata oleh getaran gelombang serangannya, kalau dibicarakan memang sangat aneh, gerakan pedang yang begitu lambat ternyata seketika memunahkan seluruh serangan gencar dari Soe Bon Yan. Tampaknya hasil serangan ini pun sama sekali di luar dugaan Bowet Yew. Rupanya jurus itu bernama Oh Teng Siong Teow, sambil berbaring mendengarkan suara pohon Siong, sebuah jurus pedang yang diciptakan ayahnya belakangan, dia sendiri pun belum berhasil menguasahinya dengan sempurna. Berhubung menurut teori jurus pedang ini paling sesuai digunakan untuk mematahkan serangan berantai lawan, karena itulah dengan mengambil resiko dia mencoba menggunakannya. Dalam hati kecil dia memang sudah membuat persiapan, seandainya jurus itu menemui kegagalan, dia berencana akan mementahkan pedang Soe Bon Yan dengan mengandalkan tenaga dalam. Siapa tahu tanpa menggunakan tenaga dalam pun jurus serangan tersebut berhasil dipunahkan. Begitu serangannya berhasil dipunahkan lawan, Soe Bon Yan menyangka ilmu pedang larisan ayahnya belum berhasil dipelajari dengan sempurna, terpaksa dia harus berubah lagi menggunakan jurus Taike Tiam Hoat ajaran ibunya. Begitu berhasil dengan percobaan pertamanya, Bowet Yeu kembali menggunakan jurus-jurus baru yang lain untuk menjajal memunahkan ancaman lawan. Begitu dicoba, seketika itu juga dia berhasil mendapatkan lagi sebuah penemuan baru. Bila dia menggunakan jurus pedang yang belakangan diciptakan ayahnya, Soe Bon Yan seketika akan dibuat gelagapan dan susah untuk menghadapi, Namun bila dia menggunakan ilmu pedang ayahnya yang sering digunakan pada usia 30 tahun berselang, kendatipun jurus pedang tersebut baginya jauh lebih sempurna dan matang, sebaliknya bagi Soe Bon. Yan justru dapat melayani dan menghadapi dengan sama baiknya. Rasa heran dan curiga semakin mencekam perasaan Bowet Yeu, Pikirnya, bila dianalisa dari gejala yang kujumpai sekarang, rasanya hanya ada satu penjelasan yang masuk di akal. Dia pernah diterima ayahku menjadi muridnya pada 30 tahun berselang. Sudah jelas hal ini merupakan satu kejadian yang mustahil, tahun ini ayahnya sudah berusia 50 tahunan, sewaktu dia masih berusia 20 tahun, seibun Yan jelas belum lahir. Tidak salah, memang masih ada sebuah kemungkinan lagi, pada 20-an tahun berselang orang tua Soe Bon Yan pernah belajar ilmu pedang dari ayahnya. Akan tetapi kemungkinan semacam ini pun tidak bisa diakini dengan begitu saja. Orang tua Soe Bon Yan adalah tokoh Liuk Lim yang termasuh nama besarnya, bahkan berasal dari satu angkatan dengan ayahnya, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi murid ayahnya? Hasil pemolesan yang kebetulan mirip memang ada kemungkinan, tapi ilmu pedang Taiketiam Hoat yang digunakan seabun Yan jelas bukan hasil pemolesan yang secara kebetulan mirip dengan ilmu pedang perguruannya. Biarpun Bowet Yeu sudah mencoba peras otak untuk memecahkan masalah ini, namun dia gagal memperoleh jawaban yang memuaskan, bahkan secara lamat-lamat dia dapat merasakan kalau dibalik ke semuanya ini seolah tersimpan sebuah rahasia besar yang sulit dipercaya. Semua jurus ilmu pedang Taiketiam Hoat yang dikuasai Soe Bon Yan telah diperlihatkan dihadapannya, dalam hal ini dia sudah tidak merasa perlu untuk menyelidiki lebih jauh. Sengaja dia membuka sebuah titik kelemahan, membiarkan jurus Soe Bon Yan digunakan hingga puncaknya, kemudian dengan satu ayunan lingkaran pedang, seketika dia sumbat seluruh gerakan dari gadis itu dan, teraiang pedang yang berada dalam genggaman Soe Bon Yan terlepas dan jatuh ke tanah, sementara ujung pedang Bowet Yeu langsung menempel di atas tenggorokannya. Sambil pejamkan matanya rapat-rapat Soe Bon Yan berteriak, kalau punya nyali, ayo cepat bunuh aku. Biar ibu tidak membalaskan dendamku pun, Piyoko pasti akan membalaskan sakit hatiku ini. Biarpun dia masih sempat berteriak lantang, sejujurnya gadis itu merasa ketakutan setengah mati. Begitu dekat ujung pedang itu dengan tenggorokannya membuat dia tidak berani membuka matanya, dia sudah siap menerima kematiannya sambil memejamkan mata. Setelah lewat berapa saat kemudian, tiba-tiba dia merasa hawa pedang yang menempel di depan lehernya sudah tidak sedingin. Tadi lagi, pihak lawan pun seolah sama sekali tidak bergerak, keheningan yang sangat aneh membuat dia mau tidak mau harus membuka matanya kembali. Tapi begitu membuka matanya, tidak kuasa lagi dia merasa keheranan, malu bercampur mendongkol, ternyata ujung pedang Bowet Yeu sudah tertujuk ke bawah, tapi sepasang matanya yang terbelalak besar, seakan begitu dekat mengawasi raut mukanya. Saat itu Bowet Yeu memang sedang mengawasi wajah gadis itu dengan termangu, ingatannya seakan terbang balik pada kejadian berapa tahun berselang. Ibunya sudah tiga bulan menderita sakit, waktu itu tahun baru hampir menjelang tiba, tapi ayahnya belum kembali ke rumah. Walaupun saat itu dia hanya seorang bocah berusia 5, 16 tahunan, namun terhadap urusan orang dewasa dia cukup banyak memahami. Dia pun mengetahui sedikit banyak mengenai rahasia seputar ayahnya, rahasia itu sempat dicuri dengar ketika orang bawahannya sedang berkasak-kusuk membicarakan hal tersebut, tapi ada juga sebagian rahasia yang berhasil dia curi dengar ketika ibunya berkeluh kesah terhadap ayahnya. Waktu itu dengan penuh rasa jengkel dan menongkol dia. Berkata di hadapan ibunya yang masih tergolek sakit di ranjang, sudah pasti ayah terpikat lagi oleh perempuan yang tidak tahu malu itu. Jangan kau maki ayahmu, cegah ibunya, jangan pula mengumpat perempuan itu. Dia bukanlah perempuan liar yang tidak tahu malu. Dia merasa sangat tidak puas dengan jawaban ibunya itu, segera bantahnya, Ibu, kau jadi orang kelewat baik hati, sudah jelas perempuan yang tidak memperolehkan ayah pulang adalah perempuan jalang yang tidak tahu malu, mengapa kau masih berusaha membelainya? Perempuan jalang? Siapa yang mengatakan kalau dia perempuan jalang? Kau tidak perlu mengusut siapa yang telah memberitahukan kepadaku, pokoknya aku sudah tahu siapakah perempuan busuk itu. Ohaka sudah tahu. Siapakah dia? Perempuan busuk yang amat tersohor karena jahatnya, si lebah hijau sianggoniu. Ibunya segera menghela nafas panjang, desisnya, alangkah baiknya bila dia adalah si lebah hijau sianggoniu. Jadi orang itu jauh lebih keji daripada sianggoniu tanyanya terkesiap. Bukan, ibunya menggeleng, dia adalah seorang wanita anggun yang mempunyai reputasi tinggi, selain cantik dan berbakat, kungfunya sangat lihai, hampir dalam hal apapun dia jauh mengungguli diriku. Ibu, aku tidak percaya masih ada perempuan lain yang jauh lebih baik daripada dirimu. Ibunya tertawa getir, ujarnya, di dalam pandanganmu, aku adalah perempuan yang terbaik di dunia ini. Akan tetapi kebaikan. Dan kelebihanku masih jauh ketinggalan bila dibandingkan perempuan itu, bukan saja dalam pelbagai hal dia mengungguli aku, bahkan jauh mengungguli diriku. Dengan perasaan ragu bercampur tidak habis mengerti ujarnya, Ibu, kau terlalu mengunggulkan musuh dengan memadamkan semangat sendiri. Tapi aku tetap tidak mengerti maksud dari perkataan yang barusan kau ucapkan. Kau tidak mengerti. Manusia semacam ayahmu tidak bakalan bisa menyukai perempuan semacam sianggoniu, kendatipun mereka pernah berselingkuh, paling hubungan tersebut hanya sekedar panggung sandiwara. Oleh karena itu, bila perempuan tersebut adalah sianggoniu, aku justru merasa lega sekali, karena perempuan semacam itu tidak bakalan akan membuat ayahmu terpikat hingga tergila-gila. Kini dia baru memahami maksud ibunya. Lantas perempuan manakah yang benar-benar disukai ayah tanyanya kemudian. Ibunya tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya berkata, ayahmu pun benar-benar mencintai aku. Berarti kesemuanya ini merupakan kesalahan ayah, dia dikenal orang sebagai seorang pendekar sejati, mengapa cintanya justru bercabang-cabang? Jangan salahkan ayahmu, jangan salahkan juga perempuan itu, kesemuanya ini, kesemuanya ini, boleh dibilang memang nasib, memang takdir kita semua. Siapakah perempuan itu? Jangan mencampuri urusan ayahmu, padahal ayahmu, dia. Perasaan hatinya sudah cukup menderita. Saat ibunya mengucapkan perkataan itu dulu, dia sama sekali tidak paham, tapi sekarang, setelah mengamati paras muka Sobonian, tiba-tiba saja dia seakan memahami akan sesuatu. Perkenalannya dengan Sobonian baru saja berlangsung belum lama, tapi Sobonian yang berada di hadapannya sekarang terasa seakan seseorang yang sangat dikenalnya. Mengapa dia bisa memiliki perasaan sedemikian aneh? Ketika menatap kembali paras muka Sobonian yang cantik, tiba-tiba hatinya tergerak, jangan-jangan perempuan itu adalah ibunya? In Beng Cu, ibunya Sobonian berasal dari keluarga Persilatan Kenamaan, semasa masih muda dulu, dia pernah dijuluki orang sebagai Bulim Teet Bijin, perempuan paling cantik dari Persilatan, setelah menikah dengan Sobonmu, dia pun menjadi nyonya seorang Liok Lim Beng Cu, bukan saja statusnya sangat tinggi dan terhormat, kecantikan dan kepintarannya juga luar biasa, hingga kini dia masih disegani banyak orang. Dengan pelbagai syarat yang dimilikinya, dia memang pantas menyandang perdikat sebagai seseorang dengan status istimewa, bukankah syarat seperti ini sangat cocok dengan penuturan ibunya dulu? Akan tetapi dia pun tidak berani menduga kalau perempuan itu tidak lain adalah ibunya Sobonian. Benarkah apa yang dia bayangkan? Atau salah? Sungguh? Atau palsu? Dia merasa bingung, tidak habis mengerti, pikirannya kalut. Sobonian membuka kembali matanya, melihat pedang di tangan Bowet Yeu sudah tertunduk ke bawah sementara wajahnya dengan mimik terpesona sedang mengawasi wajahnya tanpa berkedip, dia jadi mendongkol bercampur gusar, blook sebuah tamparan langsung dilayangkan ke depan. Bagi seorang jago silat berilmu tinggi, biarpun sedang menghadapi seragapan yang sangat tiba-tiba, namun daya refleksinya cukup tinggi, sayangnya kendatipun dia sudah menghindar cukup cepat, tidak urung tamparan itu mengena juga. Tentu saja bukan menghantam di wajahnya, melainkan menghantam pada pedangnya hingga terlepas dari pegangan. Kalau ingin membunuh, cepatlah bunuh aku. Buat apa kau mempermainkan diriku umpat Sobonian? Eeei, kapan aku mempermainkan dirimu? Bukankah kau mempunyai ibu yang gagah? Mana berani aku permainkan dirimu? Sobonian berpikir sejenak, benar juga, dia hanya menatap wajahnya dengan terpesona, sama sekali tidak melakukan tindak tanduk kurang ajar atau berniat mempermainkan dirinya, dia pun berpikir, kelihatannya dia benar-benar hanya terpesona oleh paras mukaku. Bagaimanapun wanita memang senang bila tahu ada orang lelaki yang terpikat oleh paras mukanya, otomatis rasa mendongkolnya ikut meredah, katanya kemudian, asal tahu saja kau. Tanda petik. Bowit Yee U tidak banyak bicara lagi, dengan ujung kakinya dia congkel gagang pedang Sobonian, menyusul kemudian memungut juga pedang milik sendiri. Agak tertegun Sobonian melihat hal itu, segera bentaknya, kau ingin. Tanda petik. Belum sempat kata berikut diucapkan, terdengar Bowit Yee U telah berkata lagi, aku telah menjatuhkan pedangmu, kau pun telah menjatuhkan pedangku, boleh dikata kita berdua seimbang. Rasanya tidak perlu bertanding lagi bukan? Sobonian tahu kalau dia sengaja berkata begitu, karena ingin mengambil hatinya, karena tidak perlu kehilangan muka lagi, maka dengan perasaan girang katanya, padahal ilmu pedangmu jauh lebih tinggi ketimbang aku, hanya saja dibandingkan piau koku, kau masih selisih sedikit saja. Baiklah, pedang pun sudah dipertandingkan, sekarang silahkan. Silahkan? Silahkan aku kemana? Siow Sumo Aimu sudah pergi cukup lama, masa kau tidak segera mengejarnya? Oh, ternyata kau sedang mempersilahkan aku pergi tentu saja, masa aku harus menahanmu di sini? Eeei, jangan buru-buru pergi, kau tidak ingin menahanku tapi aku justru ingin menahamu. Sambil berkata tiba-tiba dia melompat ke depan dan menangkap pergelangan tangan Sobon Yan. Dengan perasaan terkesiap jerit Sobon Yan, kau, mau apa kau? Tanda petik. Bowit Yeu tidak menjawab, dia menarik gadis itu ke tepi telaga, air telaga dalam lembah bukit itu bening bagaikan cermin, bayangan wajah mereka pun segera muncul di atas permukaan. Coba kau perhatikan dengan seksama kata Bowit Yeu. Melihat bayangan tubuhmu. Melihat bayanganku, melihat juga bayanganmu. Coba perhatikan, bukankah wajah kita sangat mirip? Ah-ah-ah-ah benar, seabun Yan ikut menjerit tertahan, wajah kita benar-benar mirip sekali. Lantas kenapa? Paras mukamu mirip payahmu atau mirip ibumu? Tiba-tiba Bowit Yeu bertanya lagi. Buat apa kau menanyakan soal ini tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu saja. Jangan-jangan inilah penyebab mengapa dia awasi wajahku dengan termangu tadi, pikir Sobon Yan. Maka sahutnya, kerabatku kebanyakan mengatakan kalau aku mirip ibuku, tapi ibu bilang aku lebih banyak mirip ayah. Hanya sayang di saat ayahku meninggal dunia, aku masih tidur dalam bokongan ibuku sambil menetek. Jadi aku sama sekali tidak tahu bagaimana sebetulnya wajah ayahku. Aku belum pernah bertemu ayahmu, juga belum pernah bertemu ibumu, tapi menurut pendapatku, kau lebih banyak mirip ibumu. Timbul rasa ingin hati di hati kecil Sobon Yan, cepat tanyanya, kenapa kau bisa berkata begitu? Hampir semua orang tahu kalau ibumu adalah perempuan paling cantik dalam persilatan. Seabun Yan segera tertawa. Mulutmu pandai amat berbicara, rupanya setelah bicara ke utara selatan, akhirnya tujuanmu hanya ingin memujiku. Tapi, tadi kau mengatakan kalau wajah kita mirip sekali, bukankah perkataanmu sama artinya sedang memuji diri sendiri? Sayang aku hanya berapa bagian mirip dengan dirimu. Tapi di masa masih muda dulu, ayahku pun pernah disebut orang sebagai lelaki paling tampan dalam persilatan. Jangan kau katakan wajahmu lebih banyak mirip payahmu, goda Sobon Yan sambil tertawa. Bowit Yeu hanya tertawa tanpa menjawab, sementara dalam hatinya berpikir, mungkin wajahmu pun lebih banyak mirip ayah. Kelihatannya Seabun Yan masih tetap bingung dan tidak habis mengerti, kembali dia bertanya, Bowit Yeu, sebenarnya apa maksudmu dengan tindakanmu ini? Apa maksudnya Bowit Yeu? balas bertanya sambil menirukan gayanya. Tidak ada angin, tidak ada hujan kau mengajahku mengaca di permukaan air telaga, kemudian mengucapkan juga perkataan yang tidak ada ujung pangkalnya, aku tidak yakin kalau perbuatanmu ini hanya ulah seorang bocah cilik. Tentu saja aku bukan berulah. Sekarang tentunya kau sudah tahu bukan kalau di antara kita berdua sesungguhnya sangat mirip? Jadi kau bermaksud agar aku mengetahui hal ini. Tapi apa manfaatnya bagimu setelah aku mengetahuinya? Bukan bermanfaat bagiku saja, bagimu pun bermanfaat juga, ini lebih aneh lagi, manfaat apa yang bisa ku peroleh? Jika kau menyamar sebagai adikku, orang lain pasti akan mempercayainya. Buat apa aku harus menyamar menjadi adikmu? Dengan begitu kau bisa ikut aku pergi ke wilayah Liao Tong, kita pun tidak usah khawatir ada perbedaan antara lelaki dan wanita. Karena alasan apa aku harus mengikutimu pergi ke wilayah Liao Tong. Bukankah kau hendak mencari Piaukomu? Jadi kau tahu kalau Piaukoku berada di Liao Tong. Kau tidak usah peduli dari mana aku mengetahuinya, yang pasti aku tidak bakalan menipumu. Kau sangka aku akan mempercayaimu. Bila aku berniat membohongimu, biar aku mendapat nama busuk, tidak bisa menancapkan kaki lagi dalam builin, tidak bisa mendongakan kepala lagi di hadapan orang lain. Seandainya dia hanya bersumpah biar aku mati tidak wajar atau ucapan sebangsanya, mungkin saja seabun yang tidak bakalan percaya, tapi sumpah itu sangat berat. Mau tidak mau gadis itu harus mempercayai juga akan ketulusan hatinya. Perlu diketahui, Siaulim dan Butong merupakan tonggak dunia persilatan. Sebagai putra dari seorang Chiang Bunjin Partai Besar, tentu saja dia tidak ingin mendapat nama busuk, apalagi tidak ada tempat untuk tancapkan kaki dalam merimba persilatan. Jika seseorang berada dalam kondisi tidak bisa mendongakan kepala lagi di depan orang lain, jelas keadaan itu jauh lebih menakutkan daripada mati. Setelah termangu berapa saat, akhirnya seabun yang bertanya lagi, antara kau dengan pihak kau pernah terjadi perselisihan, mengapa kau bersedia membantuku? Karena aku ingin membalas pujian yang diberikan ibumu kepadaku, sekalipun aku tidak berani menerimanya, namun bagaimanapun dia telah menyampaikan pujian itu. Setengah percaya setengah tidak seabun yang bertanya, jadi lantaran ibuku pernah memujimu, maka kau pun bersedia menahan cembohan orang lain? Perlu diketahui, dengan Boweet Yew bersedia membantunya mencari Tong Hong Liang, sama artinya dia bersedia mengajak damai kakak misalnya itu. Tiba-tiba Boweet Yew bertanya lagi, apakah sikap ibumu terhadap yaukomu sangat baik? Tentu saja. Aku tidak punya saudara, karena itu ibu selalu menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Berbicara sampai di sini, tiba-tiba dia seperti teringat akan sesuatu, katanya lagi sambil tertawa, ibu sama sekali tidak mengenalmu, tapi dia sangat memuji dirimu, kalau didengar dari nadanya, dia seolah menaruh sikap yang jauh lebih baik ketimbang terhadap yaukoku. Benar, itulah sebabnya aku harus membalas budi kebaikan ibumu, dia telah memuji ku, padahal kau dan yaukomu adalah orang yang paling diakasihi, masa aku masih bisa bersikukuh atas perselisihanku dengan Tong Hong Liang? Pada dasarnya Tabiat So Bon Yan memang istimewa, dia termasuk orang yang senang gusar semaunya sendiri, seringkali apa yang dia lakukan jauh di luar kebiasaan pada umumnya. Jika berganti orang lain, kemungkinan besar mereka tidak bakal percaya dengan penjelasan dari Bowet Yew itu, tapi baginya. Apalagi setelah melihat ketulusan hati Bowet Yew ketika mengucapkan kata-kata tersebut, tanpa terasa dia mempercayai semua perkataannya. Melihat gadis itu hanya termenung tanpa menjawab, sambil tertawa Bowet Yew bertanya lagi, apa yang sedang kau pikirkan, masih tidak percaya dengan diriku? Bukannya tidak percaya, tapi aku tidak bisa mendampingimu pergi Liao Tong. Maukah kau memberitahukan jejak Piao Koku? Aku pun hendak ke Liao Tong untuk mencari tahu kabar beritanya. Mengapa kau tidak bisa pergi bersamaku? Tidak apa-apa, aku hanya tidak ingin. Apa lantaran kau khawatir Piao Koku cemburu desak Bowet Yew sambil senyum tidak senyum? Merah jengah selembar wajah Seobon Yan. Kau tidak perlu mencampuri urusanku. Piao Koku benar-benar amat jahat. Tiba-tiba Bowet Yew berbisik. Atas dasar apa kau menuduh Piao Koku jahat. Tegur Seobon Yan gusar. Jadi menurutmu tidak jahat? Bayangkan saja, dia mempunyai seorang Piao Moai yang cantik jelit tampak bidadari-dari kahyangan, tapi dia justru berlagak seolah tidak memahami perasaan hatimu, tidak peduli padamu, bahkan acuh tidak acuh. Aku lihat sikapnya terhadap Lansuileng justru jauh lebih baik kan. Masa kau masih bisa menahan diri? HMM, coba kalau berganti aku. Tanda petik. Kenapa kau? Maaf, aku salah bicara. Kalau ku teruskan, pasti akan kau anggap sedang mengadu domba. Lebih baik pikirlah sendiri. Tidak kau ucapkan pun aku juga tahu. Betul, aku memang sepatutnya membuat panas hatinya juga, kalau dia sampai salah. Paham, biarkan saja dia salah paham. Jadi adikku, kau sudah paham bukan? Bagus, kalau begitu mari kita segera berangkat. Huhuh, siapa yang jadi adikmu seru seabun yang gusar. Tentu saja kau, sahut bowet yeu sambil tertawa, jangan lupa, kita sedang menyamar menjadi kakak beradik. Bila tidak dibiasakan panggilannya sejak sekarang, aku khawatir rahasia penyamaran kita bakal terbongkar. Sementara dia berbicara, dalam hati kecilnya berpikir, moga-moga saja dia memang bukan adikku. Tapi kalau dilihat gelagatnya, kemungkinan besar perempuan itu adalah ibunya, mungkin aku tidak ingin menjadi kakaknya pun tidak mungkin bisa dihindari. Berpikir sampai di situ dia hanya bisa tertawa getir, paras mukanya tampak makin bimbang dan kosong. Seabun yang berjalan berdampingan dengannya, melihat perubahan wajahnya itu dia jadi keheranan, segera tegulnya, aku lihat pikiranmu sangat kalut dan tak tenang, apakah sedang merindukan siau sumo aimu. Tentu saja bowet yeu tidak bisa mengemukakan alasan sebenarnya, maka sahutnya, aku memang sedikit khawatir membiarkan dia pulang gunung seorang diri, namun setelah berjumpa denganmu, aku pun sedikit merasa lebih lega. Kenapa tanya seabun yang tercengang? Kau pintar, cekatan lagi, meskipun usiamu sedikit lebih tua daripadanya, pengetahuanmu tentang rimba persilatan pun jauh lebih banyak, bukankah selama berapa bulan terakhir dia selalu mengikutimu? Asal dia pernah mempunyai seorang guru yang begini bagus, tentu saja aku tidak perlu menghawatirkan keselamatannya lagi. Pandai amat kau mengambil hati orang, tapi ada satu hal aku ingin bertanya kepadamu, mengapa kau panggil dia sebagai siau? Sumo ai, sementara dia sendiri menyebutmu siau susyok berbicara soal tingkatan, aku memang setingkat lebih tinggi darinya. Tapi bicara soal usia, aku hanya berapa tahun lebih tua dari umurnya, jadi aku berniat minta ayahku untuk menerimanya sebagai murid. Memangnya ayahmu bersedia. Dalam perguruan lain, soal tingkat kesenioran tidak bisa dirubah semau sendiri. Ayahku sama seperti aku, tidak suka mengurusi segala urusan tetek bengek yang tidak berguna. Pepatah kuno mengatakan, begitu bapaknya, begitu anaknya. Kau seharusnya mengatakan kalau kaulah yang mirip ayahmu. Terima kasih banyak atas petunjukmu, tapi kalau semua perkataan harus dipikir dulu sebelum diucapkan, aku merasa seolah diriku jadi terkekang. Ah ah ah, benar, memang disinilah terlihat kalau kau bukan orang yang suka dikekang. Setelah memandang bowet yeu sekejap, tiba-tiba ujarnya lagi, tahukah kau, ketika kau sedang memikir sesuatu masalah, tampangmu, tampangmu, tanda petik. Tentunya amat jelek bukan? Tidak. Sangat menarik malah, bicara sampai di situ, sobon yang tertawa cekikikan. Tertawamu aneh sekali, pasti ada penyebab lain. Bukankah sudah kukatakan, sahut sobon yang sambil tertawa, alasannya adalah karena tampangmu menarik sekali. Alasan yang sesungguhnya sudah tentu bukan lantaran menarik, melainkan karena secara tiba-tiba dia teringat dengan ibunya. Seringkali tanpa sebab ibu seperti sedang memikirkan sesuatu, ketika dia sedang termenung, alis matanya selalu berkenyit, sorot. Matanya memandang ke tempat kejauhan, bukankah tampang ibu saat itu mirip sekali dengan tampang Bowet Yeu sekarang? Ketika berpikir sampai di sini, tiba-tiba perasaan aneh lain kembali melintas dalam benaknya. Bukan hanya gayanya saja, bahkan dari atas mimik mukanya aku seolah dapat melihat bayangan dari ibu.